Keyboard Immortal Season 42, Kentut Tua Sarkastik Zuan tidak menyangka akan bertemu Xie Daoyun di sini. Dari mana nona Xie baru saja kembali? Dia bertanya dengan tergesa-gesa. Xie Daoyun perlahan berjalan ke arahnya dan berkata sambil tersenyum, ada pertukaran puisi di komandan tetangga. Saya baru saja kembali dari sana. Pertukaran puisi belum benar-benar berakhir. Namun, dia bergegas kembali begitu dia mendengar bahwa sesuatu yang besar telah terjadi pada klancu. Wanita muda ini benar-benar harus dipuji karena menekuni seni dengan sepenuh hati. Dia akan menggodanya sedikit dalam situasi yang berbeda, tapi dia sedang tidak mood sekarang. Nona Xie, tolong minggir. Pisau tidak memiliki mata, dan saya khawatir Anda mungkin tidak sengaja terluka. Peringatan Zuan. Tentara jubah merah dan pertahanan kota sudah diambang pertempuran. Jika mereka benar-benar bertunangan, seorang gadis lembut seperti Xie Daoyun mungkin akan tercabik-cabik. Xie Daoyun malah menekan suaranya dan berkata, Apakah kamu bodoh? Mengapa Anda tidak menangkap saya untuk memaksa mereka membuka gerbang? Petik 2. Dia terhuyung-huyung, melemparkannya langsung ke pelukannya. Kemudian, dia mengeluarkan teriakan yang benar-benar ketakutan. Astaga, apa yang sedang Anda coba lakukan? Aku sangat takut. Zuan menatap kosong pada wanita muda yang jatuh di lengannya. Chu Yucheng dan Chu Hongchai dibiarkan linglung, begitu pula 3.000 anggota tentara jubah merah. Bahkan Pangcun dan para penjaga gerbang kota tidak bisa mempercayai apa yang baru saja mereka saksikan. Nona Xie, apakah Anda pikir kami buta? Zuan sangat geli. Jika dia menjadi bagian dari industri hiburan di dunia sebelumnya, semua orang akan mengutuknya karena hanya wajah cantik lainnya. Dia yakin akan memenangkan penghargaan aktris terburuk. Namun, dia dengan cepat pergi bersamanya. Dalam sekejap, dia membawa pisau ke lehernya dan berteriak keras ke arah gerbang kota. Saya menyandara Nona Xie. Buka gerbangnya jika kamu tidak ingin sesuatu yang buruk terjadi padanya. Pada saat yang sama, dia mencondongkan tubuh lebih dekat ke Xie Daoyun dan berbisik ke telinganya. Terima kasih. Xie Daoyun belum pernah digendong pria sebelumnya. Dia sangat terburu-buru untuk membantu sebelumnya, dan tidak terlalu memikirkannya. Namun, hanya dengan dibawa seperti ini, dan merasakan udara hangat dari bibirnya membelai telinganya, dia merasakan semua kekuatan terkuras darinya. Wajahnya memerah, dan dia berkata pelan, kamu berhutang dua padaku sekarang. Pria ini telah menjanjikannya sebuah lagu terakhir kali dia membantunya, namun dia tidak pernah menerima apapun setelah sekian lama. Zuan terkekeh dan berkata, saya tidak akan pernah bisa membayar hutang budi saya. Bagaimana kalau saya mengimbanginya dengan tubuh saya? Petik 2 Xie Daoyun tidak menjawab. Mengapa pria ini begitu tak tahu malu? Apakah Cuyang tahu tentang ini? Pangcun berteriak, Zuan, kamu dan nona Xie dapat dianggap sebagai teman, namun kamu berani menggunakannya sebagai sandera. Bukankah ini terlalu jauh? Zuan berkata sambil tersenyum, saya pasti akan mengunjungi Tuan Kota Xie dan nona Xie di masa depan untuk meminta maaf. Wakil Hakim, saya khawatir saya harus meminta Anda untuk berkompromi hari ini. Petik 2 Dia memilih kata-katanya dengan hati-hati, diam-diam memilih untuk tidak mengekspos situasi. Ekspresi Pangcun menjadi gelap. Pada akhirnya, dia memberi isyarat agar anak buahnya membuka gerbang. Dia tahu bahwa dia tidak akan bisa menghentikan Zuan dan anak buahnya jika mereka bertarung. Sekarang dia telah ditawari alasan untuk mundur, tidak ada gunanya dengan keras kepala bertahan dengan itu. Dia yakin bahwa Klansi akan mendukungnya jika dia entah bagaimana harus bertanggung jawab atas tindakannya. Prajurit lain sudah lama mengencingi celana mereka karena ketakutan. Mereka menghela nafas lega ketika mendengar ini, dan dengan cepat membuka gerbang. Dalam benaknya, Pangcun mencaci maki para prajurit ini karena begitu pengecut, tetapi dia terus bersikap keras di permukaan. Zuan, kamu pasti akan menyesali apa yang telah kamu lakukan hari ini. Zuan tampaknya tidak keberatan sama sekali. Saya adalah seseorang yang hanya peduli tentang saat ini. Saya tidak akan meminta terlalu banyak tentang masa depan. Saat gerbang perlahan terbuka, Zuan berkata dengan suara yang jelas, tujuan kami adalah untuk melindungi Klansi. Jangan menyakiti warga sipil manapun. Anda tidak diizinkan untuk bertindak melawan tentara kota manapun tanpa perintah saya. Petik 2 Ya pak, pasukannya menjawab serempak. Tidak ada suara atau obrolan yang tidak perlu. Mereka semua memiliki ekspresi yang sangat serius, seolah-olah mereka semua adalah mesin yang dibuat untuk perang. Pangcun sangat iri pada mereka. Ini adalah elit nyata. Bawahanku semuanya idiot yang tidak berguna. Hati Xie Daoyun yang rapuh terguncang. Tidak heran ayahnya selalu memendam keberatan terhadap Klansi. Dimanapun, pasukan mereka ini adalah kekuatan yang tidak bisa diabaikan. Masuk ke kota, Zhu An memerintahkan. Tentara Jubah Merah masuk melalui gerbang kota dalam formasi. Beberapa prajurit membentuk barisan belakang, busur mereka siap, bersiap untuk mempertahankan barisan yang maju dari penyergapan. Zhu An merasakan kekaguman yang mendalam. Berapa banyak waktu dan sumber daya yang diinvestasikan Klansi untuk meningkatkan pasukan seperti itu. Tidak heran Klansi masih dalam bahaya meskipun bisnis garam mereka sangat besar. Pasukan elit semacam ini bahkan bisa membuat gelandangan yang tidak berpengalaman seperti dia tampak seperti seorang jenderal terkenal. Chu Yucheng menyenggol kudanya dengan seringai di wajahnya, ekspresinya penuh kekaguman. Ah Zhu, karena kamu masih perlu memimpin pasukan, bagaimana kalau kita menempatkan nona Xie di atas kudaku? Aku akan menjaganya, dan aku jamin aku tidak akan membiarkannya kabur. Xie Daoyun langsung melesat ke belakang Zhu An dan langsung menolak lamarannya. Aku tidak mau. Chu Yucheng menatap kosong padanya. Nona Xie, dia penculikmu. Apa yang kamu lakukan? Bersembunyi di pelukannya. Tidak bisakah Anda menunjukkan sedikit profesionalisme? Chu Hongchai tertawa senang. Fatas, kamu akan menghancurkan kudamu sampai mati sendirian. Bagaimana Anda masih memiliki keberanian untuk mendekati nona Xie? Petik 2 Kesal, saya tidak ingin mendengar itu dari pantat monyet Anda. Ini disebut, tebal, oke. Chu Yucheng kesal. Saat mereka berdua berdebat dengan ribut ke samping, Zhu An berkata kepada Xie Daoyun, Aku benar-benar bersalah pada nona Xie kali ini. Xie Daoyun terus menundukkan kepalanya tetapi mendengus sebagai pengakuan. Wajahnya sedikit merah. Zhu An melompat dan membawa Xie Daoyun ke atas kudanya. Dengan jentikan tali kekang, dia mendorong kuda itu ke depan. Pang Chun menemukan kesempatan untuk mendekati Xie Daoyun saat mereka memasuki kota. Nona Xie, apa yang kamu coba lakukan? Apakah Tuan Kota tahu apa yang kamu lakukan? Dia bertanya melalui transmisi Ki. Bibir Xie Daoyun tetap diam saat dia menjawab. Apakah kamu benar-benar akan bertarung dengan tentara jubah merah jika aku tidak memberimu alasan untuk mundur? Sebagai permulaan, ini adalah pertempuran antara Klan Chu dan Permaisuri. Mengapa Anda terlibat? Pang Chun tercengang oleh wahyunya. Baru sekarang semuanya masuk akal baginya. Oh ya, saya di pihak Raja Ki. Mengapa saya menjadi bersemangat? Tentu saja, dia tidak akan pernah mengatakan itu dengan lantang. Bagaimanapun, dia masih seorang pejabat pengadilan, dan tugasnya di posisinya telah membuat situasi sebelumnya hampir tidak mungkin diselesaikan. Terima kasih Nona Xie. Pang Chun terkekeh. Nona Xie memiliki pikiran yang benar-benar tajam. Dia tidak hanya meredakan krisis, dia telah mengambil tanggung jawab pribadi untuk itu. Hubungi ayahku untukku. Mungkin masalah ini akhirnya akan membuat kentut tua itu mengambil keputusan, kirim Xie Daoyun. Zuan mengatur langkah cepat, dengan cepat meninggalkan gerbang kota jauh di belakang, dan dia hanya bisa menyampaikan pesan terakhir ini. Setelah berada di pelukannya untuk sementara waktu, Xie Daoyun tiba-tiba mengerutkan kening. Bisakah kamu menggeser pedangmu di belakangmu? Ini menusukku. Wajah Zuan memerah. Dia sedikit menyesuaikan benda di pangkuannya. Baik. Ini benar-benar bukan salahnya. Tubuh Xie Daoyun sangat lembut, dan dia mengeluarkan aroma yang harum. Keduanya berkendara begitu dekat satu sama lain. Akan lebih aneh jika dia tidak bereaksi sama sekali. Setelah beberapa saat, semburat kemerahan muncul di leher Xie Daoyun juga. Dia jelas menyadari benda apa itu. Namun, tak satupun dari mereka membuka mulut untuk membicarakan topik ini. Sama seperti itu, mereka berdua dengan cepat mengikuti tentara jubah merah ke perkebunan Chu. Liu Yao telah menerima berita itu beberapa waktu lalu. Dia memimpin kontingen pengawal kekaisarannya untuk menghadapi mereka. Apa yang kalian semua coba lakukan? Apakah anda berpikir untuk memberontak? Zuan berkata dengan dingin, Jendral Liu pasti salah paham. Banyak yang telah terjadi di Bright Moon City baru-baru ini, dan kami khawatir beberapa penjahat mungkin memulai masalah saat kalian melakukan penyelidikan. Saya telah membawa orang-orang ini bersama saya untuk memastikan keamanan semua tamu terhormat kami dari ibu kota. Petik 2 Setelah mengatakan ini, dia memberi perintah kepada tentara jubah merah. Kelilingi perkebunan Chu. Jangan biarkan siapapun mengganggu penyelidikan Jendral Liu atas kasus ini. Sementara itu, masih duduk di pangkuannya, Si Edaoyun berkedip. Semua orang mengatakan bahwa anak ini berasal dari jalanan. Lalu mengapa metodenya tampak seperti sesuatu yang akan dibuat oleh rubah tua yang cerdik? Siapa di dunia ini yang mengajarinya hal-hal ini? Dia dan Sang Jendral jelas merupakan musuh, namun dia menemukan alasan yang adil dan terhormat yang tidak dapat dibantah oleh pihak lain. Orang ini adalah seorang veteran di arena ini. Kamu kecil? Apakah kamu pikir aku, atau pengawal kekaisaran yang bersamaku ini, membutuhkan perlindunganmu? Liu Yao sangat marah, menyingkir dari pandanganku. Begitu dia menyelesaikan kalimatnya, proyeksi tembus pandang dari telapak tangan besar muncul di udara, mencapai ke arah Zuan. Orang ini telah berhasil lolos sekali, dan karena itu, dia berhasil membuat kekacauan ini. Dia harus menangkap bocah ini. Dia tidak akan meremehkan 3.000 tentara jubah merah yang kuat. Sementara mereka belum menemukan pijakan yang stabil, dia akan mengambil kesempatan untuk menangkap pemimpin mereka. Dengan dia pergi, tentara tanpa pemimpin tidak akan menjadi masalah sama sekali. Adapun Zuan yang berdarah ini, dia akan menunjukkan padanya seperti apa siksaan yang pantas. Beraninya semut sepertimu menari di depanku. Bab 412, Persuasi Melalui Kebajikan Wajah Zuan menjadi pucat ketika dia melihat tangan itu turun. Tepat saat dia hendak menghindar, pasukan pemanah bergegas keluar dari tentara jubah merah di belakangnya, dan menembakkan tendangan voli ke proyeksi tembus pandang. Panah yang ditembakkan orang-orang ini terbungkus lapisan cahaya merah. Penerbangan anak panah yang teratur menyerupai hujan meteor. Zuan tercengang. Ini seperti pesona panah di film. Hujan meteor merah menabrak tangan tembus pandang. Proyeksi itu langsung tersebar, dan panah terus bergerak maju. Namun, mereka sudah menghabiskan banyak kekuatan mereka, dan dengan cepat ditebas oleh penjaga kekaisaran. Mata Zuan melebar. Dia tidak akan pernah mengharapkan pasukan untuk memiliki kekuatan seperti itu. Ekspresi Liu Yao menjadi sangat jelek. Serangannya telah gagal secara spektakuler di depan begitu banyak orang. Dia meraung marah dan menghunus pedangnya. Pedang kis sepanjang 100 meter diretas ke bawah menuju tentara jubah merah. Dia ingin benar-benar mengganggu formasi pasukan ini. Berkumpul. Perintah terdengar satu demi satu. Seketika, orang-orang dari tentara jubah merah mengangkat perisai mereka 45 derajat di atas kepala mereka. Perisai kecil mereka berputar dengan cahaya biru, dan perisai raksasa muncul di langit di atas mereka. Bilaki 100 meter Liu Yao terlihat sangat kuat pada awalnya, tetapi pedang itu segera memucat dibandingkan dengan perisai besar ini. Terjadi ledakan yang luar biasa. Bilaki hancur menjadi beberapa potongan besar, dan potongan-potongan itu pecah lagi menjadi potongan-potongan yang lebih kecil. Gelombang melingkar berdesir di permukaan perisai raksasa, tapi tetap utuh. Zuan mengamati seluruh proses ini dengan amah. Dia memperhatikan bahwa riak ini akhirnya didistribusikan ke perisai masing-masing prajurit. Bahkan kekuatan terbesar tidak lagi tampak menakutkan setelah dibagi beberapa ribu kali. Bagaimana bisa Zuan melewatkan kesempatan yang begitu bagus? Dia melirik Liu Yao dan mencibir. Apakah Jenderal Liu memiliki hal lain untuk ditunjukkan kepada kita? Provokasi ini terlalu berlebihan. Liu Yao merasa seolah-olah dia akan meledak karena marah. Anda telah berhasil mengendalikan Liu Yao untuk 999 poin kemarahan. Jika kamu memiliki keterampilan sama sekali, berhenti bersembunyi di balik pasukanmu. Keluar dan hadapi aku. Liu Yao meraung. Dia bisa menghancurkan udang kecil ini dengan satu jari, namun dia tidak bisa melakukan apa-apa jika dia bersembunyi di balik pasukan. Zuan menghela nafas. Apakah hanya aku atau kamu benar-benar bodoh? Seorang ahli di puncak peringkat ke-9 menginginkan seorang junior muda untuk menantangnya sendirian. Apa ada yang salah dengan telingaku? Pria ini sudah menjelaskan bahwa dia ingin menjatuhkan kelancu, dan tidak mungkin dia berubah pikiran bahkan jika Zuan sedikit lebih baik. Karena itu masalahnya, apa gunanya menahan diri? Dia hanya akan mengatakan apapun yang ingin dia katakan. Dengan begitu, dia bisa melampiaskan rasa frustrasinya, dan bahkan mendapatkan beberapa poin kemarahan di sepanjang jalan. Kamu, Liu Yao hampir tersedak nafasnya. Dia tahu bahwa permintaannya tidak masuk akal, tetapi dia membuangnya terutama karena sikap sombong anak ini telah mendorong amarahnya ke ambang kegilaan. Anda telah berhasil mengendalikan Liu Yao untuk 991 poin kemarahan. Sia Daoyun angkat bicara saat ini. Jenderal Liu, Tuan Muda Zu datang ke sini terutama karena khawatir akan keselamatan Bright Moon Duque dan yang lainnya. Saya meminta jenderal untuk mengakui kesalahan anak dan mengizinkan pasukannya untuk menjaga daerah sekitarnya. Liu Yao menatap Sia Daoyun. Dia tahu bahwa dia memberinya alasan untuk mundur, jadi ekspresinya sedikit meredah. Kamu pasti putri Sia Yi. Saya telah mendengar tentang bakat Anda, bahkan ketika saya berada di ibu kota. Anda adalah salah satu kandidat yang dianggap sebagai putri mahkota. Kami hampir menjadi kerabat. Petik 2 Zuan menatap Sia Daoyun dengan terkejut. Dia tidak menyangka dia menjadi salah satu pilihan putra mahkota. Bukankah itu berarti dia hampir memelukuanita putra mahkota? Sia Daoyun tersipu. Jenderal Liu bercanda. Yang rendah hati ini hanya memiliki pengetahuan yang dangkal dan penampilan biasa. Saya tidak layak atas kebaikan putra mahkota. Petik 2 Dia telah mendengar tentang ini sebelumnya, tetapi semua orang di klansie tahu bahwa ada terlalu banyak variabel yang harus dilihat ketika memilih putri mahkota. Latar belakang klansie tidak cukup terkenal untuk dihubungkan dengan putra mahkota dalam pernikahan, jadi itu bukan masalah besar bagi mereka. Lebih jauh lagi, dengan apa yang mereka ketahui tentang putra mahkota, dia tidak memiliki keinginan untuk bersamanya bahkan jika dia terpilih. Liu Yao melanjutkan, Mengapa nonasie ada di sini? Saya mendengar bahwa mereka mengambil sandera untuk masuk ke kota. Apakah Anda sandera? Huff. Orang-orang ini benar-benar di luar kendali. Mereka berani merebut putri tuan kota di depan umum, dan menggunakannya sebagai pengungkit untuk menerobos masuk ke kota. Bicaralah jika Anda memiliki keluhan. Saya dan semua penjaga kekaisaran ini akan memberi Anda keadilan. Petik 2 Dia sudah membuat keputusannya. Selama dia memberi kata, bawahannya akan membunuh Zuan. Jika tentara jubah merah berani melawan, itu akan sempurna. Meskipun jumlah pengawal kekaisaran kecil, kekuatan mereka tidak. Ini juga memberi mereka jalan untuk melibatkan pasukan tuan kota sendiri. Bahkan jika mereka akhirnya kalah, masih cukup mudah baginya untuk melarikan diri setelahnya. Tentara jubah merah dapat menyerap serangannya dengan mengandalkan formasi mereka, tetapi mereka tidak dapat mencegah pelariannya. Sementara itu, berperang melawan pengawal kekaisaran dan tentara pertahanan kota akan menjadi pelanggaran yang cukup serius untuk menjamin pemusnahan sebuah klan. Tidak ada lagi yang perlu dia khawatirkan, dan dia akan menyelesaikan tugas yang diberikan kepadanya. Tidak ada yang bisa meramalkan bahwa Xie Daoyun akan tersenyum padanya dan berkata, Terima kasih Jendral Liu atas niat baik Anda. Ah Zhu dan aku berteman. Dia tidak benar-benar menculikku. Ketika dia mendengar ini, Chu Yucheng menyenggol Chu Hongchai dan berbisik, Kak, kenapa banyak gadis menyukainya? Dia pasti tidak semenarik saya, dan tubuh saya jauh lebih baik daripada dia. Chu Hongchai memberikan tampilan seperti ember dan mencibir. Apakah kamu tidak memiliki kesadaran diri sama sekali? Namun, adegan dari imortal abode muncul di benaknya lagi. Saat itu, Kiyu Honglei tampak sangat menyayangi Zuan. Dia langsung merasa patah hati. Prajurit tentara jubah merah lainnya saling memandang dengan cemas juga. Bagaimanapun, nona pertama Chu sudah setara dengan peri di mata mereka, namun dia akhirnya menikahi seseorang yang bahkan belum pernah mereka dengar. Beberapa dari mereka telah melihat Tuan Muda Misterius ini, dan jelas telah mendengar berbagai urusannya. Mereka tidak mengharapkan putri terhormat Tuan Kota menyerah begitu banyak untuknya. Hanya apa yang begitu baik tentang orang ini? Berbeda dengan ekspresi penasaran dan ketertarikan mereka, ekspresi Liu Yao benar-benar gelap. Nona Sye, apakah Anda tahu apa yang Anda katakan? Sye Daoyun tersenyum dan berkata dengan halus dan sopan, Junior ini sepenuhnya menyadari tindakannya. Liu Yao terkejut melihat betapa keras kepala dia. Apakah Kelancu sudah berada di pihak Rajaki? Saya harus melaporkan ini kembali ke Permaisuri sesegera mungkin. Melihat kurangnya jawaban, Zuan berkata, kami ingin bertemu guru dan nyonya. Saya harap Jendral Liu akan memberi kami bantuan ini. Petik 2. Liu Yao merasa rongga matanya terbelah. Bocah ini bertindak terlalu jauh. Anda telah berhasil mengendalikan Liu Yao untuk 666 poin kemarahan. Pada saat itu, tawa yang cerah dan jelas terdengar. Bright Moon Duque belum dihukum atas apapun, jadi saya yakin dia bukan penjahat. Sangat masuk akal dan adil bagi anggota keluarga untuk ingin bertemu satu sama lain. Sekelompok pengendara menuju ke arah ini. Yang di depan tidak lain adalah penguasa kota-kota Bright Moon, Sye Yi. Di sisinya ada seorang pria yang bahkan lebih cantik dari seorang wanita, tidak lain adalah Sye Siu. Ayah, Sye Daoyun berseru dengan gembira atas kedatangan mereka. Sye Yi menatapnya, sudah kesini, memeluk pria lain seperti itu. Apakah kamu mencoba memulai skandal? Oh, Sye Daoyun menundukkan kepalanya dengan rasa bersalah dan menjulurkan lidahnya. Kemudian, dia berkata pelan kepada Zuan, Ah Zuu, aku akan pergi. Baik, terima kasih untuk hari ini, jawab Zuan sambil tersenyum. Wajah Sye Daoyun menjadi merah. Dia dengan cepat berjalan ke sisi Sye Yi. Melihat bagaimana kakaknya bertindak, Sye Siu tidak bisa tidak menatap Zuan. Saya ingin menjadi teman Anda, tetapi tampaknya Anda ingin menjadi saudara ipar saya. Kemudian lagi, kapan kakakku mulai bergaul dengannya? Liu Yao juga berbicara. Jadi, ini Tuan Kota Sye. Kenapa kamu datang? Sye Yi tersenyum. Saya mendengar bahwa beberapa kesalahpahaman telah terjadi, jadi saya datang ke sini untuk melihatnya. Kesalahpahaman macam apa yang mungkin terjadi? Karena Zuan cukup perhatian untuk menawarkan untuk mengamankan daerah sekitarnya, saya akan menyerahkannya padanya. Liu Yao tiba-tiba tersenyum. Sekarang Sye Yi jelas berdiri dengan klan Chu, dia tahu bahwa, jika dia bersikeras berkelahi, dia akan menjadi orang yang akan kalah. Tidak perlu untuk bertahan dengan ini lagi. Eiter Wei, begitu ada bukti nyata, mereka perlahan bisa melunasi hutang klan Chu dan klan Sye di waktu luang mereka. Zuan tercengang melihat transformasi instannya. Dia berpikir bahwa dia sudah cukup tak tahu malu, namun dibandingkan dengan rubah tua ini, dia jelas masih kurang. Tidak mungkin dia bisa mengubah penampilan secepat itu. Namun, karena pihak lain telah mundur, tidak ada alasan baginya untuk tidak menyalahgunakan fakta ini. General Liu, mengapa Anda tidak mengatakan itu sebelumnya? Jika Anda melakukannya, saya tidak perlu menggunakan kebajikan saya untuk meyakinkan Anda. Liu Yao menjadi marah. Apa katamu? Anda telah berhasil mengendalikan Liu Yao untuk 666 poin kemarahan. Bab 413, Hadiah Yang Cerdik. Zuan mengangkat bahu. Kekuatan adalah segalanya di dunia ini. Karena kekuatan adalah suatu kebajikan, saya jelas telah menggunakan kebajikan saya untuk meyakinkan Anda. Liu Yao hampir meledak karena marah. Bagaimana mungkin ada orang yang tidak tahu malu di dunia ini? Ini memang dunia di mana yang kuat memerintah. Jika dia kalah dari seseorang yang lebih kuat, maka biarlah. Tapi berapa banyak pria yang dimiliki Zuan di sisinya? Apakah dia mengandalkan kekuatannya sendiri? Dia mengandalkan tentara jubah merah ini, yang berjumlah 3000 kotoran anjing sialan. Anda telah berhasil mengendalikan Liu Yao untuk 999 poin kemarahan. Zuan memiliki ekspresi mengejek di wajahnya. Datang padaku, jalang. Dia sekarang menyadari betapa rendahnya sikap Cu Zong Tian selama ini. Dia memiliki kekuatan yang sangat besar di belakangnya, namun dia mencoba yang terbaik untuk tidak menyinggung siapapun. Itulah mengapa semua orang mencoba menginjaknya, dan memperlakukan klancu seperti keset berdarah. Karena itu masalahnya, dia malah akan mengambil pendekatan yang sepenuhnya berlawanan. Dia perlu membuat contoh dari seseorang, dan Liu Yao ini adalah kandidat terbaik. Terkadang, Anda hanya perlu menendang pantat seseorang untuk menakut-nakuti orang lain. Si Yei khawatir kedua belah pihak ini akan benar-benar bertengkar. Tampaknya salah untuk menengahi, namun tidak turun tangan juga tampak salah. Dia dengan cepat berjalan untuk menenangkan Liu Yao, Jendral Liu, tolong jangan marah. Pejabat yang rendah hati ini memiliki beberapa hal untuk dikonsultasikan dengan Anda. Silahkan lewat sini. Dia memimpin Liu Yao ke satu sisi saat dia berbicara. Si Yei Daoyun juga bergegas. Dia cantik dan anggun, dan berbagi hubungan tipis dengan putra mahkota, yang membuatnya menjadi pilihan sempurna untuk membantu meredakan ketegangan. Liu Yao menatap Zuan dengan penuh kebencian, tetapi pada akhirnya memutuskan untuk tidak melakukan tindakan lebih lanjut. Dia mengikuti Si Yei ke samping untuk mengobrol. Si Yei Siu tiba di samping Zuan. Dia menghela nafas dan berkata, penampilan broter Zuh hari ini benar-benar mengubah pendapat saya tentang Anda. Anda benar-benar berani melawan seorang kultifator di puncak peringkat ke-9. Zuan mendengus keras, apa yang istimewa dari puncak peringkat ke-9. Saya sudah bermain-main dengan pembudidaya peringkat master dan grandmaster sebelumnya. Petik 2. Dia benar-benar tidak berbohong. Melupakan Old Mi dan Wei dan sejenak, tidak ada orang di ruang bawah tanah rahasia yang lebih lemah dari Liu Yao. Si Yei Siu menatapnya tanpa berbicara. Karena dia tidak tahu tentang hal-hal ini, dia memperlakukan kata-kata Zuan sebagai bualan sederhana. Dia tidak terlalu peduli tentang itu, karena ada hal lain yang dia khawatirkan. Ngomong-ngomong, apa yang terjadi antara kamu dan adikku? Saya belum pernah melihat saudara perempuan saya mengambil inisiatif untuk membantu orang lain seperti ini sebelumnya. Oh, hanya sedikit ini dan sedikit itu, kata Zuan sambil tersenyum. Maksud kamu apa? Si Yei Siu mulai panik. Tanyakan saja pada kakakmu. Zuan tersenyum misterius. Kemudian, dia memanggil beberapa orang untuk mengikutinya, kecu istet. Para pengawal kekaisaran bergerak untuk menghentikan mereka, tetapi ketika mereka mengingat bagaimana bahkan Liu Yao telah dikalahkan, mereka bingung harus berbuat apa. Untungnya, Zuan tidak membawa semua orang, tetapi hanya memilih beberapa lusin untuk menemaninya. Orang-orang lainnya ditinggalkan di luar gerbang. Si Yei, yang telah mengawasinya, akhirnya menghela nafas lega. Dia senang bahwa Zuan memiliki akal sehat untuk mengetahui kapan harus berhenti, dan tidak secara terbuka memusuhi pengawal kekaisaran. Cu Zongtian dan Kin Wanru terkejut dan gembira ketika mereka melihat dia masuk dengan pengawalan tentara jubah merah. Cu Yucheng dan Cu Hongchai bergegas mengunjungi anggota keluarga mereka sendiri setelah mereka memberi hormat. Kin Wanru lebih bersemangat dari keduanya. Ah Su, kau sama sekali tidak mengecewakanku. Tuan, nyonya, tidak apa-apa sekarang. Dengan tentara jubah merah di luar, tidak satupun dari orang-orang ini yang berani memulai masalah di perkebunan Cu. Zuan tersenyum. Cu Zongtian masih khawatir, tapi hutang yang ditinggalkan komisaris garam itu masih ada. Bahkan jika mereka tidak menyiksa kita untuk mengekstrak pengakuan kita, klan Cu masih selesai jika mereka melanjutkan penyelidikan. Kin Wanru mendengus. Apa yang harus ditakuti? Kami hanya akan hidup sebagai pengungsi di hutan belantara jika itu yang terjadi. Black Queen Stockett dan Whale Gang baik-baik saja sebelumnya. Apakah klan Cu kita lebih rendah dari mereka? Petik 2. Wanita ini benar-benar mudah tersinggung. Syukurlah Cu Yan tidak seperti dia. Zuan menyeka keringat di keningnya dan berkata, tenang, tidak seburuk itu. Ini tidak seserius yang nyonya pikirkan. Buku rekening yang dicuri bukanlah yang asli. Kin Wanru dan Cu Zongtian menatapnya, bingung. Zuan kemudian menjelaskan apa yang telah dilakukan Cu Cu Yan dengan buku rekening itu kepada mereka. Cu Zongtian tertawa terbahak-bahak. Cu Yan ku benar-benar pintar. Hahaha. Kin Wanru juga tersenyum. Beban besar yang menahannya akhirnya terangkat. Namun, pikiran lain langsung menyerangnya setelah itu. Bocah itu. Beraninya dia menipuku. Aku akan mendisiplinkannya dengan benar begitu dia kembali. Zuan memerintahkan tentara Jubah Merah untuk mendirikan kemah di dekatnya saat dia meninggalkan bagian dalam perkebunan Cu. Jelas bahwa mereka tidak akan pergi sampai penyelidikan kelan Cu selesai. Ziyi khawatir bahwa permusuhan akan secara tidak sengaja terjadi antara tentara Jubah Merah dan pengawal kekaisaran, jadi dia menyuruh Ziyi dan Pang Chun untuk memerintahkan tentara pertahanan kota jika terjadi sesuatu. Liu Yao merasa sangat kesal, tetapi tentara Jubah Merah terlalu kuat. Ziyi juga dengan jelas menyatakan niatnya untuk melindungi mereka. Tangannya terikat dengan baik dan benar-benar terikat. Namun, dia sendiri tidak terburu-buru. Waktu ada di pihaknya, yang dia butuhkan hanyalah memeriksa buku rekening. Begitu dia memiliki bukti nyata, akan cukup mudah untuk menghukum banyak dari mereka. Begitu mereka dihukum, tidak ada yang bisa membantu kelan Cu, kecuali Ziyi memberontak secara terbuka. Bahkan jika Ziyi turun tangan untuk membantu kelan Cu, itu juga tidak masalah. Dia hanya akan meminta kaisar untuk mengeluarkan dekrit kekaisaran, dan kemudian mereka akan melanjutkan untuk menekan semua orang yang berani masuk. Huff, Zuan, tunggu saja. Anda dapat mempertahankan kesombongan Anda selama beberapa hari lagi. Segera, saya akan membuat Anda mengerti betapa kejamnya dunia ini. Zuan merasakan bibirnya melengkung ketika dia melihat titik-titik kemarahan mengalir masuk. Pengecut, datang padaku sekarang jika kamu punya nyali. Dia memilih untuk mengabaikan Liu Yao, dan pergi mencari Xie Daoyun sebagai gantinya. Bagaimanapun, dia sangat membantu sebelumnya, dan dia harus berterima kasih padanya dengan benar. Zuan terkejut melihat keretanya akan pergi. Kemana Nona Xie pergi? Tirai kereta ditarik, memperlihatkan sosok anggun Xie Daoyun. Nona Zheng akan menikah hari ini. Karena kami memiliki hubungan yang baik, saya akan mengucapkan selamat kepadanya. Apa? Zuan terkejut. Dia begitu disibukkan dengan segala sesuatu yang sedang terjadi, sehingga dia benar-benar lupa bahwa itu sudah hari berikutnya. Guru Zhu, apakah Anda ingin saya membawakan hadiah ucapan selamat sebagai pengganti Anda? Xie Daoyun mengedipkan mata nakal. Dia tidak tahu tentang rahasia yang dibagikan Zuan dan Zhengdan, tetapi mereka berdua berbagi hubungan guru-murid di akademi. Zuan masih diharapkan untuk memberi selamat padanya atas pernikahannya. Tidak perlu, aku sendiri yang akan mengucapkan selamat padanya. Zuan berkata dengan suara sedih. Xie Daoyun terkejut melihat betapa cemberutnya ekspresi Zuan. Namun, dia tidak terlalu memikirkannya. Ah Zhu, apakah kamu ingin pergi bersama? Dia khawatir Zuan akan terlibat konflik lebih lanjut dengan Liu Yao. Clan Xie mungkin tidak dapat menghentikan mereka jika itu terjadi, jadi dia ingin memisahkan mereka terlebih dahulu, jika memungkinkan. Tentu, beri aku waktu sebentar. Zuan tersenyum. Dia berlari kembali untuk menjelaskan beberapa hal, dan kemudian dia memasuki kereta Xie Daoyun. Saya siap. Xie Daoyun tersipu. Aku memang bilang kita bisa pergi bersama, tapi aku tidak menyuruhmu naik keretaku. Dia membuka mulutnya untuk menolak, tetapi mereka berdua baru saja menunggang kuda yang sama, jadi rasanya agak tidak wajar untuk menolaknya sekarang. Dia membiarkan keberatannya tidak disuarakan. Namun, dia masih merasa sedikit tidak nyaman duduk dengan pria lain di kereta pribadi seperti itu. Dia segera mencari topik untuk mengurangi kecanggungannya. Ah Zhu, apa yang kamu rencanakan sekarang? Jelas, saya akan bertindak sesuai dengan bagaimana situasinya berkembang, jawab Zuan. Xie Daoyun ragu-ragu, tetapi memutuskan untuk melanjutkan jawabannya. Aku seharusnya tidak mengatakan hal-hal ini, tetapi sebagai teman, aku tidak bisa melihatmu terus tenggelam ke dalam jurang. Zuan tercengang. Apa yang dikatakan nona Xie? Xie Daoyun mengerucutkan bibirnya yang tipis. Saya tahu bahwa Bright Moon Duque telah memilih sikap netral. Namun, meskipun menjaga netralitas mungkin tampak seolah-olah Anda menahan diri untuk tidak menyinggung salah satu pihak, kenyataannya Anda akan membuat kedua belah pihak kesal. Semua bencana yang menimpa klancu justru karena ini. Klancu sudah diambang kehancuran. Apakah kalian semua benar-benar masih akan mempertahankan netralitas kalian? Zuan berkata sambil tersenyum, apakah nona Xie mencoba merekrut saya sebagai pengganti rajaki? Xie Daoyun menghela nafas. Aku tidak akan menyangkal bahwa aku mencoba mengikatmu. Namun, ini juga kata-kata tulus dari seorang teman. Meskipun klancu Anda memiliki 3.000 tentara jubah merah yang kuat, apa yang dapat Anda lakukan melawan istana kekaisaran yang kuat hanya dengan 3.000 orang? Selain itu, begitu Anda kehilangan tanah klancu Anda, tambang garam dan besi di pegunungan, apa yang bisa diandalkan klancu Anda bahkan untuk mempertahankan kekuatan ini? Semua orang tahu seperti apa Bright Moon Duque. Saya menolak untuk percaya bahwa dia akan membiarkan tentara jubah merah menyerang karavan seperti yang dilakukan Black Queen Stockhead. Tanpa penghasilan apapun, tentara jubah merah akan segera runtuh. Ketika itu terjadi, sudah terlambat untuk menyesal. Apa yang Anda katakan sangat masuk akal, kata Zuan. Kami akan mempertimbangkan tawaran Anda dengan cermat. Si Edaoyun menatap matanya dengan hati-hati untuk waktu yang lama, sebelum akhirnya dia berkata, Aku tidak tahu kenapa, tapi aku merasa kata-katamu tidak tulus. Saya tidak merasakan sedikitpun kegugupan dari Anda. Sebaliknya, sepertinya semuanya berjalan sesuai rencana Anda. Namun, saya benar-benar tidak mengerti bagaimana klancu mungkin bisa kembali dari ini. Zuan tersenyum dan berkata, Mari kita bicara tentang sesuatu yang kasual, seperti romansa. Saya tidak ingin membahas ini lebih jauh. Bayangan mereka berdua menunggang kuda tiba-tiba muncul di kepalanya, dan pipinya menjadi merah. Siapa yang ingin membicarakan romansa denganmu? Katanya dengan mendengus. Dia melihat keluar jendela dengan ekspresi bersalah. Dia tiba-tiba menyadari bahwa ada tentara yang mengikuti di belakang kereta, yang mengejutkannya. Mengapa kamu membawa tentara jubah merah bersamamu? Apa yang sedang Anda coba lakukan? Zuan melihat keluar jendela ke arah perkebunan klansang. Aku akan mengucapkan selamat kepada mereka atas pernikahan mereka. Dia telah meninggalkan sebagian besar tentara jubah merah untuk melindungi klancu, tetapi membawa beberapa ratus orang bersamanya ke sang istet. Sia Daoyun jelas tidak percaya padanya. Dia berkata dengan panik, Saya tahu bahwa Anda dan klansang berbagi banyak dendam, tetapi ini adalah hari penting, Zeng Dan. Tolong jangan melakukan sesuatu yang sembrono. Petik 2 Dia mulai merasa menyesal. Apa sih yang dia pikirkan ketika dia mengundangnya untuk ikut dengannya? Orang ini suka membuat masalah. Gangguan muncul di sekelilingnya kemanapun dia pergi. Jangan khawatir, aku tidak akan. Zuan tersenyum. Matanya sulit dibaca. Sia Daoyun tidak tahu harus menjawab apa. Tidak tahu harus berkata apa. Dia tidak bisa tidak khawatir di dalam. Hal pertama yang akan dia lakukan setelah mencapai klansang adalah mengirim seseorang untuk menghubungi ayahnya. Zuan melihat keluar jendela. Berbeda dengan suasana berat yang menggantung di sekitar sang istet selama kunjungan terakhirnya, sekarang dihiasi dengan lentera merah besar dan simbol keberuntungan. Suasana yang hidup sudah bermunculan di sekitar perkebunan. Pernikahan Tuan Muda Gubernur dan Rindu Pertama Klan Zeng adalah masalah besar. Semua tokoh penting di kota hadir. Jika Zuan tidak tiba-tiba membawa tentara jubah merah ke kota, Xie Yi dan Liu Yao mungkin juga ada di sini. Pelayan di gerbang mengumumkan para tamu dan hadiah mereka. Nona Xie pertama telah tiba dengan 28 mutiara timur kualitas tertinggi sebagai hadiah ucapan selamat. Klancu, ya, Tuan Muda Klancu telah tiba dengan topi hijau sebagai hadiah ucapan selamat. Sang Istet yang meriah dan semarak tiba-tiba terdiam mendengar kata-kata ini. Semua orang di sini adalah sosok yang terhormat. Sebagian besar dari mereka tahu tentang dendam antara Klancu dan Sang. Mereka baru saja mendiskusikan konfrontasi antara tentara jubah merah yang dibawah Zuan dan Liu Yao. Mengapa salah satu toko utama yang terlibat tiba-tiba muncul di sini? Juga, ada apa dengan topi itu? Bab 414, Topi Hijau Anda Bengkok. Berita ini dengan cepat mencapai Sang Hong dan Sang Kian. Mereka memimpin sekelompok pria untuk menyambut mereka. Sang Kian mengenakan dandanan pernikahan yang meriah, wajahnya berseri-seri dan penuh percaya diri. Semua orang di sekitarnya tidak memiliki apa-apa selain pujian di hati mereka untuknya. Sang Kian terlahir tampan, dan sekarang setelah dia berdandan, dia terlihat lebih ramah-tamah dan luar biasa. Para tamu dari seluruh Bright Moon City berbisik di antara mereka sendiri. Tuan Muda Sang terlihat cukup bahagia hari ini. Tentu saja dia tahu. Kamu juga akan senang jika kamu bisa menikahi wanita cantik seperti Nona Zeng dan membawanya ke kamar pengantin. Tapi kedatangan Klancu agak tidak menguntungkan. Aku ingin tahu bagaimana mereka akan menghadapinya. Tes, usia Klancu sudah berakhir. Bahkan Kaisar sendiri menyukai Klan Sang. Apa yang bahkan bisa dilakukan Klancu? Diskusi tanpa akhir menyapu dirinya, tetapi Zuan sama sekali tidak terpengaruh. Dengan ekspresi geli, dia menyaksikan duo ayah dan anak itu tiba. Jadi keponakanku tersayang Sie yang datang. Kami telah menghabiskan cukup banyak biaya kali ini, bukan? Haha, ayahmu sudah membawa hadiah yang murah hati sebelumnya. Sang Hong sengaja menghindari menatap Zuan, dan hanya menyapa Sie Daoyun. Sie Daoyun tersenyum dan berkata, Paman terlalu sopan. Itu adalah kebaikan ayah saya sendiri, sementara ini adalah kebaikan saya sendiri. Saya berteman baik dengan Nona Zeng, jadi sudah sepantasnya saya membawa hadiah sendiri. Petik 2 Sang Hong berkata sambil menghela nafas, keponakannya cantik dan perhatian. Saya benar-benar bertanya-tanya siapa yang akan sangat diberkati untuk menikahi Anda di masa depan. Petik 2 Sie Daoyun tersipu, dan dia menundukkan kepalanya karena malu. Zuan jelas tidak senang. Tuan Sang, bukankah kamu terlalu diskriminatif? Kami berdua tiba pada saat yang sama, tetapi Anda hanya memuji Nona Sie. Bagaimana dengan saya? Sang Hong langsung merasakan suasana hatinya yang buruk. Sang Kian juga kehilangan kata-kata. Semua orang di sekitar mereka melihat ke arahnya. Apakah Anda benar-benar tidak tahu mengapa keduanya hanya memuji Nona Sie? Anda telah berhasil mengendalikan Sang Hong untuk 250 poin kemarahan. Anda telah berhasil mengendalikan Sang Kian untuk 357 poin kemarahan. Sang Hong pura-pura terkejut. Jika bukan Tuan Mudasu, kalian semua adalah tamu. Secara alami, klan Sang kami menyambut semua orang yang datang untuk memberikan ucapan selamat yang tulus kepada kami. Petik 2 Sang Kian tidak tenang seperti ayahnya. Hadiah macam apa ini? Dia menuntut dengan marah. Anda telah berhasil mengendalikan Sang Kian untuk 666 poin kemarahan. Dia memperhatikan bahwa hadiah Zuan adalah sebuah topi, dan sebuah topi berwarna hijau. Topi hijau tidak memiliki arti penting di dunia ini, tetapi dia secara naluriah tahu bahwa ini bukan hadiah yang bagus. Zuan tersenyum. Dia menyerahkan topi itu padanya. Saya menyukai warna topi itu, dan menurut saya itu cocok dengan gaya Brotersang. Ini, aku akan memakaikannya untukmu. Dia pindah untuk meletakkannya di kepalanya tepat setelah dia mengatakan ini. Sang Kian takut ada sesuatu yang tersembunyi di dalamnya. Dia mundur selangkah dengan waspada. Siapa yang memberikan topi sebagai hadiah pernikahan? Apakah kamu hanya di sini untuk menimbulkan masalah? Petik 2 Zuan menghela nafas. Saya datang ke sini dengan hadiah yang tulus. Karena beberapa orang, klan kami menjadi sangat miskin sehingga saya tidak dapat membawa hadiah yang berharga seperti mutiara nonasie. Namun, niat saya sama. Mungkinkah klan sang yang kuat hanya menerima hadiah mahal, dan menolak semua hadiah yang tidak terlalu berharga? Petik 2 Meskipun mereka tahu bahwa dia sengaja memulai beberapa drama, para tamu di sekitar mereka masih mulai berbisik di antara mereka sendiri. Memang, pemikiran di balik hadiah itu yang penting, meskipun itu tidak berharga. Selain itu, Bright Moon Duke terkenal karena kekuatan karakternya, dan banyak orang di Bright Moon City telah menerima bantuannya. Untuk melihat bahwa klan cubahkan tidak mampu untuk membawa hadiah ucapan selamat yang layak sangat disayangkan, dan mereka tidak bisa tidak merasa simpati. Sang Kian jelas marah dengan bisikan di sekitarnya. Kamu, kamu datang ke sini untuk membuat masalah. Dia berteriak. Anda telah berhasil mengendalikan Sang Kian untuk 777 poin kemarahan. Kianer, Sang Hong berteriak padanya. Semua orang yang datang hari ini adalah tamu. Hari ini adalah hari perayaanmu, jadi kamu harus menerima semua hadiah. Tapi, Sang Kian merasa ada sesuatu yang salah, namun dia tidak bisa benar-benar mengetahui apa itu. Zuan tersenyum. Tuan Sang paling bijaksana. Ayo, Saudara Sang, biarkan aku memakaikan ini untukmu sendiri. Setelah mengatakan ini, dia meletakkan topi itu langsung ke kepala Sang Kian. Sang Kian ingin menyingkir, tetapi ayahnya menatapnya, dan dia memaksa dirinya untuk berdiri kaku di tempatnya. Tentu saja, jika mereka tahu makna di balik pemakaian topi hijau, mereka tidak akan pernah menyetujuinya. Huh, jangan bergerak, Saudara Sang. Semuanya menjadi bengkok. Zuan menyesuaikan topinya lagi, dan baru kemudian dia menganggup puas. Tidak buruk, tidak buruk. Topi ini sangat cocok untuk Brotter Sang. Dia memiliki perasaan bahwa, bertahun-tahun kemudian, ungkapan, mengenakan topi hijau, akan beredar di seluruh dunia ini, dan itu semua karena momennya. Sang Hong berkata dengan suara rendah, Tuan Mudasu, apakah Anda puas sekarang? Jika tidak ada yang lain, silakan pulang. Tentu saja, jika Anda ingin menghadiri upacara dan minum, kami juga menyambut Anda. Zuan membuang senyumnya dan berkata dengan nada serius, Tidak mungkin. Tentu saja aku belum selesai. Saya datang ke sini hari ini justru karena saya memiliki beberapa hutang untuk diselesaikan dengan Lord Sang. Petik 2. Kamu memiliki beberapa hutang untuk diselesaikan dengan ayahku. Sial, kamu menyelesaikan apapun hari ini. Sang Hong meraung marah. Anda telah berhasil mengendalikan sangkian untuk 358 poin kemarahan. Dia berasal dari latar belakang yang terhormat, jadi dia selalu memandang rendah siapapun seperti Zuan. Namun, justru bukan siapa-siapa yang akhirnya mendapatkan kecantikan nomor 1 Bright Moon City. Dia adalah seorang dewi yang tidak bisa dibayangkan oleh Tuan Muda yang tak terhitung jumlahnya, namun dia berakhir di tangan seekor katak seperti Zuan. Itu sebabnya dia selalu kesal saat melihat Zuan. Sang Hong juga mencibir. Bright Moon Duke mungkin memiliki hak untuk mengucapkan kata-kata seperti itu di depanku. Apa hakmu? Kamu masih jauh. Nada suaranya penuh dengan penghinaan. Banyak tamu juga tertawa terbahak-bahak ketika mendengar ini. Di mata mereka, Zuan jelas melebih-lebihkan kemampuannya. Mengesampingkan status klansang sejenak, Sang Hong masih merupakan pembudidaya peringkat ke-8. Bagaimana bisa anak muda sepertimu berani mengatakan hal seperti itu? Kalau begitu, apakah ini memberiku hak? Zuan berkata sambil mendengus. Dia mengeluarkan sinyal yang telah diatur sebelumnya, dan sekelompok tentara-tentara jubah merah menerobos masuk dengan kejam, mengelilingi mereka semua. Wajah Sang Kian menjadi gelap. Ini adalah perayaan pernikahannya, jadi dia jelas meninggalkan sebagian besar pasukan patroli sungai di barak mereka, dan hanya membawa beberapa perwira tingkat tinggi bersamanya. Hanya beberapa pelayan klan yang melindungi halaman perkebunan saat ini. Mereka sama sekali bukan tandingan bagi para prajurit tentara jubah merah ini. Sang Hong sebenarnya cukup terkejut. Dia sudah tahu bahwa Zuan telah membawa tentara jubah merah ke kota untuk menghadapi pengawal kekaisaran Liu Yao, tetapi dia tidak mengira dia akan membawa mereka ke sini juga. Tentu saja, karena sudah lama berkecimpung di dunia politik, dia sudah terbiasa bertukar penampilan dengan cepat. Apa yang Tuan Muda Zuan coba lakukan? Tentunya kita hanya bisa membicarakannya. Petik 2 Zuan menghela nafas dalam hatinya. Tanpa tentara jubah merah, siapa yang akan memperlakukan kultifator peringkat kelima seperti dia dengan serius? Kekuatan masih merupakan hal yang paling penting pada akhirnya. Karena pihak lain jelas prihatin dengan tentara jubah merah, dia tidak perlu menahan diri. Kamu baru saja melakukan tindakan tinggi dan perkasa itu, tetapi sekarang kamu dengan senang hati bersedia membicarakannya. Tidakkah kamu merasa sedikit malu? Sebaiknya kamu tidak pergi terlalu jauh. Sang Kian meraung marah. Anda telah berhasil mengendalikan Sang Kian untuk 888 poin kemarahan. Bahkan seseorang yang lihai seperti Sang Hong tidak dapat menanggung pelecehan terus-menerus dari seorang anak. Aku hanya tidak ingin anjing yang berisik mengganggu pernikahan. Jangan berpikir sejenak bahwa aku sebenarnya takut padamu. Anda telah berhasil mengendalikan Sang Hong untuk 996 poin kemarahan. Dia mengambil langkah maju, dan gelombang besar tekanan melonjak keluar, didorong oleh delapan jajaran kultifasinya. Banyak tamu di sekitarnya terkejut dengan perkembangan yang tiba-tiba ini. Tidak dapat menahan tekanan, mereka mundur satu per satu. Banyak anggota tentara jubah merah melangkah maju untuk membantu memblokir tekanan yang dilepaskan Sang Hong. Zuan berdiri diam, seolah-olah tidak ada yang salah. Dia berkata sambil tersenyum, Jendral Liu memandang rendah tentara jubah merah klancu kami, dan bersikeras untuk bertempur. Sayangnya, dia kalah, dan kalah telak. Apakah Tuan Sang ingin mencoba keberuntunganmu juga? Ekspresi Sang Hong berkedip beberapa kali. Dia segera bereaksi, dengan cepat menarik kembali auranya. Tuan Mudazu pasti bercanda. Tentara jubah merah klancu terkenal di seluruh negeri. Bagaimana mungkin orang yang rendah hati ini tidak tahu tentang itu? Namun, sebagai penghuni dunia ini, kita semua harus berusaha bersikap masuk akal. Pernikahan adalah peristiwa besar. Menerobos dengan pasukan di hari pernikahan seseorang untuk menggertak mereka sulit untuk dimaafkan dimanapun itu terjadi. Apakah saya benar? Petik 2. Menggertak. Zuan hampir tertawa terbahak-bahak. Sang Hong adalah orang terakhir yang diharapkan menggunakan kata ini untuk melawannya. Ah Su. Si Edaoyun juga menarik lengan bajunya. Dia mengiriminya transmisi mendesak melalui Ki. Kamu akan menyebabkan kemarahan publik dengan melakukan ini. Pasukan yang bertugas di bawah Sang Hong akan segera mendengarnya. Jika pertempuran besar pecah, tentara jubah merah tidak akan mampu menangkis pertahanan kota dan pengawal kekaisaran, tidak peduli seberapa kuat itu. Tentu saja, sebagai anggota klan SIE, dia tidak ingin melihat situasi menjadi tidak terkendali. Jika ya, mereka pasti akan terseret ke dalamnya juga. Baik, untuk menghormati Nona SIE, saya akan berunding dengan Anda semua. Kata-kata Zuan langsung membuat SIE Daoyun tersipu. Bab 415, Pernikahan Sungguh pembicara yang licik. Sang Kian mencibir. Pria ini benar-benar tidak pernah menyerah untuk menggoda seorang gadis. Tapi Nona SIE berasal dari klan terkemuka, dan dia jelas akan membenci metode kasar seperti itu. Entah bagaimana, SIE Daoyun terlihat sangat pemalu sekarang. Sang Kian semakin kesal. Apa yang salah dengan gadis-gadis ini? Apakah semua gadis menyukai jenis omong kosong ini? Anda telah berhasil mengontrol poin Sang Kian 412 Rage. Zuan sedikit terkejut. Ada apa dengan poin kemarahan yang tiba-tiba ini? Apakah Anda cemburu bahwa saya lebih populer dari Anda? Tentu saja, dia tidak mempermasalahkan mereka sama sekali. Faktanya, semakin banyak poin semakin baik. Jadi, apa yang Tuan Muda Zuu katakan kepada kita? Sang Hong memandang tentara-tentara jubah merah di belakang Zuan dan secara kasar menilai jumlah mereka. Saya percaya Sang Kian sedang berbaring di tempat tidurnya seperti anjing mati belum lama ini. Zuan sengaja melirik Sang Kian sambil mengatakan ini. Anjing mati. Sang Kian sangat marah sehingga dia ingin menghunus pedangnya, tetapi dia tidak dapat menemukan gagang pedangnya meskipun telah meraihnya beberapa kali. Dia terlambat ingat bahwa itu adalah hari pernikahannya, dan dia jelas tidak membawa senjata. Anda telah berhasil mengendalikan Sang Kian untuk 666 poin kemarahan. Sang Hong menahannya untuk mencegahnya bertindak sembarangan. Dia khawatir putranya akan merusak segalanya. Zuan melanjutkan, Kaulah yang memohon padaku untuk menyelamatkannya, dan kau bahkan menyetujui banyak syarat. Di antara mereka, Anda setuju bahwa Klancu tidak akan menjadi musuh Anda lagi, dan Anda tidak akan mengambil tindakan lebih lanjut terhadap Klancu. Apakah itu benar? Sang Hong tersenyum. Saya percaya pasti ada semacam kesalahpahaman. Saya selalu mengagumi karakter Bright Moon Duque, dan hubungan kami dengan Klancu selalu baik. Mengapa saya harus bertindak melawan Klancu? Ekspresi semua orang di sekitar mereka menjadi sangat aneh. Ini adalah contoh sempurna berbohong melalui gigi Anda. Melihat senyum ramah Sang Hong, Zuan mengutup dalam hatinya karena menjadi rubah tua yang licik. Lord Sang tidak dapat mengubah janji tidak peduli seberapa licin lidahmu. Setelah semua, Anda membuat sumpah. Apakah Anda tidak takut bahwa Anda akan menderita murka surgawi dengan kembali pada sumpah itu? Sang Hong membuang senyumnya. Memang? Aku memang membuat janji seperti itu. Saya juga menepati janji saya, dan tidak mengingkari kata-kata saya. Kamu belum kembali pada kata-katamu. Zuan menjadi marah. Lalu mengapa Liu Yao dan pengawal kekaisaran di sini melakukan penyelidikan? Saya tahu bahwa Anda adalah orang yang menyuap cuti Seng saat itu, dan Anda memperoleh buku rekening Klancu darinya. Ini adalah apa yang kamu gunakan untuk menjebak Klancu. Secara pribadi, dia cukup penasaran. Bagaimanapun, Sang Hong telah melanggar sumpahnya. Mengapa dia tidak menderita murka surga? Lagi pula, lebih dari satu orang telah memberitahunya tentang beratnya melanggar sumpah. Ini adalah sesuatu yang disayangi oleh semua orang di dunia ini. Mereka semua takut akan apa yang disebut murka surga. Mengapa Sang Hong tidak menderita murka surgawi ini? Dia sendiri tidak tahu apa itu murka surgawi. Dia bertanya-tanya apakah dia harus mengekspos ini ke dunia sebelum surga melakukan apapun. Itulah mengapa dia datang jauh-jauh ke sini dan memulai keributan ini. Kerumunan meledak menjadi keributan ketika mereka mendengar apa yang dia katakan. Meskipun kelas atas kota Brightmoon tahu semua tentang niat Klancu, sebagian besar klan tingkat bawah tidak mengetahui detailnya. Sekarang setelah mereka mendengar ini, mereka semua sama-sama terkejut dan bersemangat. Mereka semua penasaran untuk melihat bagaimana Klancu akan merespons. Upacara pernikahan ini benar-benar layak untuk datang, dan mereka menganggap diri mereka beruntung dapat menyaksikan drama besar yang terungkap. Sang Hong tidak sebingung atau semarah yang dibayangkan Su An. Dia menjawab dengan tenang, tolong pertimbangkan waktu antara Cu Tiseng mengambil buku rekeningmu dan kamu menyembuhkan Kianer. Saat itu, saya bersumpah bahwa saya tidak akan bertindak melawan Klancu lagi, dan saya telah mematuhi sumpah itu beberapa hari terakhir. Saya hanya fokus mempersiapkan pernikahan putra saya. Ada pun penyelidikan oleh pengawal kekaisaran, bahkan jika saya entah bagaimana terlibat, itu pasti sesuatu yang saya lakukan sebelumnya. Itu tidak bertentangan dengan sumpah saya. Senyum puas menyebar di wajah Sang Hong setelah dia mengatakan ini. Jelas, dia memandang rendah Su An, dan tidak terlalu memikirkan usahanya. Su An tercengang. Apa-apaan, bahkan hal seperti itu dianggap baik-baik saja. Sang Hong memandang Su An, dan senyumnya menjadi ambigu. Apakah Tuan Muda Su puas dengan jawaban ini? Ekspresi Su An berkedip beberapa kali. Pada akhirnya, dia menghela nafas dan berkata, Tuan Sang benar-benar pandai dalam merencanakan dan merencanakan. Saya benar-benar terkesan. Tuan Muda Su terlalu baik dengan pujianmu. Anda masih muda, tetapi dengan kecerdasan Anda, saya yakin Anda memiliki prospek yang sangat baik juga, kata Sang Hong. Sia Daoyun terkejut. Dia merasakan apresiasi yang besar dalam suara Sang Hong. Mengapa terdengar seolah-olah dia mencoba untuk memenangkan hatinya? Jauh dari melihatnya seperti itu, Su An hanya merasa lebih jijik ketika mendengar ini. Bukankah dia hanya mengejeknya karena tidak berpengalaman? Dia selalu sangat bangga dengan keterampilan trollingnya. Dia selalu menjadi orang yang membuat orang kesal dan mempermalukan mereka, namun dia akhirnya jatuh cinta pada trik orang tua ini. Mengesampingkan permusuhan mereka, dia benar-benar harus menghormati Sang Hong. Orang tua ini memiliki pandangan ke depan yang menakutkan dan pikiran yang brilian dan licik, dan dia bertindak dengan berani dan tegas. Rencananya bahkan telah membawa klancu yang besar ke ambang kehancuran. Pada saat itu, suara yang berbeda berbicara. Karena kesalahpahaman ini telah diselesaikan, saya ingin meminta Tuan Muda Zhu untuk pergi. Jangan mengganggu hari penting gadis kecilku lebih jauh. Orang yang berbicara adalah Tuan dari klan Zheng, Zheng Yutang. Dia menatap Zhu An dengan ekspresi tidak ramah. Setelah melihat bagaimana putrinya berperilaku di sekitar Zhu An terakhir kali, dia dapat mengatakan bahwa ada sesuatu yang tidak beres, meskipun putrinya tidak mengatakan apa-apa. Semua orang mengira Zhu An datang karena masalah seputar klancu, tetapi dia khawatir itu mungkin ada hubungannya dengan putrinya. Itulah mengapa dia ingin mengusir iblis kecil ini sebelum dia menyebabkan masalah lebih lanjut. Tentu saja, dia tidak bisa disalahkan untuk ini. Antara putra seorang gubernur dan seorang menantu laki-laki yang direkrut dari klancu, siapapun akan memilih putra seorang gubernur. Selanjutnya, klan Zheng sudah terikat dengan klan Sang dalam banyak hal. Tidak mungkin mereka bisa mengubah pasangan yang diusulkan Zheng dan sekarang. Namun, Sang Hong tersenyum dan berkata sebaliknya, sebenarnya, jika Tuan Mudansu ingin bergabung dengan pesta pernikahan, kami akan tetap menyambutmu. Zheng Yutang ingin mengatakan tidak, tetapi sepertinya tidak nyaman untuk mengatakannya, karena putrinya sendiri adalah alasannya. Dia hanya bisa menelan kata-katanya dan pergi. Zuan berkata sambil tertawa, Tuan Sang terlalu baik. Aku tidak akan menolak tawaran itu. Ekspresi Sang Kian menjadi jelek. Dia jelas tidak ingin melihat pria ini di pernikahannya. Namun, karena ayahnya sudah memberikan tawaran itu, dia tidak bisa menolak Zuan sekarang. Yang terbaik yang bisa dia lakukan adalah berbalik dengan mendengus, dan kembali ke dalam. Reaksinya tidak luput dari perhatian Zuan. Oh, dia tampaknya cukup tidak bahagia. Karena itu, dia berkata, Nona Zheng adalah murid saya, dan Tuan Muda Sang akan menikah dengan Nona Zheng. Bukankah seharusnya kamu menyapaku dengan hormat saat kamu melihatku lagi nanti? Sang Kian menggertakan giginya dan terus berjalan. Sang Hong berbagi perasaan putranya, dan bahkan si Edaoyun terdiam. Sang Kian pura-pura tidak mendengar apa-apa. Dia mempercepat langkahnya, wajahnya gelap seperti guntur. Sang Hong juga khawatir sesuatu yang lain mungkin terjadi jika dia tinggal di luar sana lebih lama, jadi dia dengan cepat kembali ke dalam juga. Hatinya dipenuhi dengan penyesalan yang tak terhitung. Mengapa saya harus mengatakan bahwa dia bisa tinggal? Zuan menghela nafas panjang. Saya khawatir Nona Zheng tidak akan bahagia sama sekali setelah dia menikah. Semua orang memutar kepala mereka untuk melihatnya. Siapa yang mengatakan hal semacam ini di pernikahan orang lain? Kemudian lagi, mengingat dendamnya dengan klan Sang, itu tidak terlalu mengejutkan. Mengapa? Si Edaoyun tidak bisa tidak bertanya. Zuan menjelaskan, saya berbicara dengan sangat keras, namun Tuan Muda Sang tidak mendengar saya. Bukankah itu berarti ada yang salah dengan telinganya? Tabib Surgawiji memberitahu saya bahwa penyebab masalah seperti itu, terutama ketika seseorang masih sangat muda, kemungkinan besar adalah ginjal yang lemah. 1. Ginjal yang lemah Wajah Si Edaoyun menjadi merah. Sebagai seseorang yang banyak membaca dan berpengetahuan, dia secara alami tahu apa artinya ini. Sang Kian terhuyung dan hampir jatuh. Dia sangat marah sehingga dia berbalik dan bersiap untuk menyerang Zuan. Anda telah berhasil mengendalikan Sang Kian untuk 811 poin kemarahan. Sang Hong menariknya kembali. Tenang, dia sengaja mengejekmu. Hari ini adalah hari yang penting bagi Anda. Jangan memperumit masalah lebih jauh. Tapi itu terus mondar-mandir dengan tatapan sombong itu. Aku akan menjadi gila. Wajah Sang Kian sepenuhnya merah. Sang Hong menghiburnya. Jangan khawatir, Kelancu akan segera selesai. Dia tidak akan bisa bertindak sombong ini terlalu lama. 2. Sang Kian menggertakkan giginya. Aku akan mengulitinya hidup-hidup dan membuatnya menyesal dilahirkan ke dunia ini. Sang Hong mengerutkan kening. Dia sebenarnya mengagumi bakat Suan dan ingin membawanya di bawah sayapnya. Namun, jika putranya menyimpan dendam yang begitu besar terhadap Suan, tidak ada gunanya mencoba dengan paksa untuk memenangkannya. Aku akan memikirkan ini nanti. Setelah gejolak sebelumnya, acara pernikahan mulai bergerak lebih cepat. Akhirnya, seseorang berteriak, Pengantin wanita telah tiba. Pengantin wanita telah tiba. Semua orang menoleh untuk melihat. Seorang wanita yang mengenakan pakaian berwarna cerah dari pengantin baru perlahan berjalan, dikawal oleh seorang pelayan. Meskipun ada kerudung di wajahnya, masih terlihat jelas dari sosoknya yang cantik bahwa dia adalah kecantikan yang luar biasa. Suan mengenali Zeng Dan dari satu pandangan. Bagaimanapun, dia akrab dengan setiap bagian dari dirinya. Dia tampak sedikit lebih menggerahkan dari sebelumnya, lebih dewasa, dan sebagian besar itu karena dia senyum tanpa sadar menyebar di wajah sangkian ketika dia melihat Zeng Dan. Huff, Suan, yang bisa kamu lakukan hanyalah menyombongkan diri. Segera, saya akan menjadi orang yang cantik dalam pelukan saya, sementara Anda hanya bisa menonton dengan iri dari samping. Dia dengan cepat berjalan ke depan dan memegang ujung pita sutra merah. Zeng Dan memegang ujung yang lain. Sama seperti itu, dia memimpin pengantin wanita masuk. Suan merasa sedikit tidak sabar ketika melihat mereka berdua akan melakukan upacara pernikahan. Mengapa hal yang dia siapkan belum ada di sini? Bab 416, diambang meletus. Suan panik. Meskipun dia yakin apa yang dia tunggu pasti akan datang, dia tidak yakin apakah itu akan tiba hari ini. Jika itu datang hari ini, semuanya akan sempurna. Namun, jika tidak, apakah dia seharusnya hanya menonton saat Zeng Dan dan Sang Kian memperkuat persatuan mereka sebagai suami dan istri? Meskipun mereka berdua tahu bahwa ini akan terjadi, dan dia bahkan sampai meracuni Sang Kian dengan obat Jideng Tu untuk membuatnya impoten, dia tidak dapat mencegah campuran emosi yang aneh mengalir dalam dirinya. Saat dia melihat mereka berdua melanjutkan upacara pernikahan. Huh, itu hanya kencan biasa. Apa yang saya lakukan, membuat emosi saya tercampur dalam hal ini. Bukankah aku baru saja menembak diriku sendiri di kaki? Sebuah suara lembut berbicara di telinganya. Ah, Zu, ku dengar kau memberi Sang Kian topi hijau. Zu An mengangkat kepalanya. Zeng Dan sedang berjalan sambil memegang pita merah itu. Semua orang memujinya karena keanggunannya, namun tidak satupun dari mereka yang tahu bahwa dia benar-benar berbicara dengan Zu An melalui transmisi Ki. Apa lagi yang bisa ku berikan padanya? Zu An menjawab dengan gusar. Kamu terlalu jahat. Suara Zeng Dan terdengar berbeda, dan ekspresinya di balik kerudung pasti lebih menakjubkan. Sang Kian mungkin akan membunuhmu jika dia tahu apa arti sebenarnya dari topi hijau itu. Zu An tertawa. Anda adalah satu-satunya orang lain yang tahu apa yang dilambangkannya. Dia tidak akan tahu jika kamu tidak memberitahunya. Zeng Dan menghela nafas. Ah, Zu, kamu sudah bersenang-senang dengannya. Sudah terlambat untuk menghentikan pernikahan antara dua klan kita. Tolong jangan lakukan apapun yang akan membuat Anda dalam bahaya. Petik 2. Sangat terlambat. Mungkin tidak? Kata Zu An sambil tertawa dingin. Zeng Dan menggigit bibirnya. Aku akan meninggalkan segalanya dan pergi bersamamu jika aku hanya perlu mengkhawatirkan diriku sendiri. Tetapi pernikahan ini lebih dari sekadar Sang Kian dan diriku sendiri. Ini mewakili bergabungnya klan Zeng dan Sang, sebuah pengaturan yang akan membawa manfaat bersama bagi banyak orang. Aku benar-benar tidak bisa mundur. Saya yakin Anda juga tahu bahwa saya hanya menikahinya atas nama. Aku tidak akan membiarkan dia menyentuhku. Selain itu, setelah apa yang kamu lakukan, dia tidak bisa melakukan apapun padaku bahkan jika dia mau. Zuan menjawab, Jangan khawatir, saya tidak akan membuat masalah bagi Anda melalui tindakan saya. Zeng Dan menghela nafas dalam-dalam. Saya berharap begitu. Sejumlah prosedur seremonial diikuti. Sang Hong melirik ke arah Zuan beberapa kali, dan menghela nafas lega ketika dia melihat bahwa dia hanya minum sendirian. Situasi akan cepat menjadi rumit jika Zuan benar-benar memutuskan untuk memulai sesuatu selama pernikahan ini. Xie Daoyun menatap Zuan dengan aneh. Ah Zu, apakah ada sesuatu yang terjadi antara kamu dan Nona Zeng? Mengapa kamu berpikir begitu? Aku juga tidak tahu, tapi aku merasa hubunganmu dengannya cukup aneh, kata Xie Daoyun. Zeng Dan akan selalu berkonsultasi denganmu tentang aritmatika di akademi, tapi itu mungkin tidak bisa dihindari jika dia ingin membantu bisnis keluarganya. Namun, kamu bertingkah aneh hari ini juga. Kamu terlihat seperti kekasih yang frustrasi, penuh cinta tak berbalas, menenggelamkan perasaanmu dalam alkohol. Zuan tercengang. Wanita benar-benar memiliki indra ke-6 yang konyol. Dia berhasil mendapatkan sedekat ini dengan kebenaran hanya dari petunjuk ini. Imajinasi Nona Zie benar-benar kaya. Kamu pasti sudah membaca beberapa novel roman di waktu luangmu. Dia secara alami tidak akan mengakuinya. Bahkan jika dia tidak peduli, dia masih harus menunjukkan pertimbangan untuk reputasi Zeng Dan. Wajah Siedaoyun memanas. Saya membaca semua jenis buku di waktu luang saya, katanya, suaranya diwarnai dengan rasa malu. Zuan tertawa dan berkata, Sudahkah Anda membaca, Istri Manis yang dimanjakan, 99 hari mencari cinta yang mendominasi pedang abadi? Siedaoyun menatapnya dengan kaget. Kamu juga suka buku itu? Zuan merasakan rahangnya terbuka. Anda sudah benar-benar membacanya. Apakah buku ini semacam obat? Mengapa lagi baik cucuyan yang biasanya dingin dan arogan dan jenius yang diakui publik Siedaoyun benar-benar menghargai hal-hal semacam ini? Siedaoyun segera menjadi bersemangat ketika dia menyebutkan buku ini, dan memulai diskusi yang antusias dan sangat mendetail dengannya. Mengapa Zuan membaca buku ini? Dia mencoba yang terbaik untuk membalasnya dengan linglung. Dia sudah melihat bagian yang adil dari drama seperti itu dengan pemeran utama wanita di dunia sebelumnya, jadi dia bisa menebak plotnya. Akhirnya, suara keras pembawa acara terdengar. Sudah waktunya bagi kedua mempelai untuk memberikan penghormatan, ref dalam upacara pernikahan kuno. Ini adalah bagian di mana kedua mempelai akan berlutut dan mengakui berbagai orang, ref. Zuan mengerutkan kening. Semua ritus lainnya telah dipatuhi, dan upacara telah memasuki tahap yang paling penting. Sang Kian dan Zeng dan berjalan maju bersama, dengan pita merah di antara mereka, berhenti di meja yang ditutupi kain merah di tengah olah. Dupa dan lilin merah diatur di atasnya. Ini dikenal sebagai, meja surga dan bumi. Pembawa acara berteriak, pertama, beri hormat kepada langit dan bumi. Mereka berdua perlahan berlutut, dan membungkuk tiga kali ke arah meja ini. Kedua, beri hormat kepada orang tuamu yang terhormat. Sang Hong dan Zeng Yutang duduk di panggung yang tinggi, membelai janggut mereka saat mereka mengamati dua orang di bawah mereka dengan senyuman. Adegan ini jelas membawa mereka kebahagiaan besar. Terakhir, saling menghormati. Ini adalah langkah terakhir. Keduanya akan memberikan penghormatan satu sama lain sebagai pasangan resmi. Tiba-tiba, tabrakan tajam mengganggu proses, dan semua orang segera melihat ke arah sumber suara. Maaf, maaf, tanganku terpeleset. Gelas anggur saya jatuh secara tidak sengaja dan pecah, kata Zuan dengan malu. Baik Sang Hong dan Sang Kian kurang terhibur dengan ini. Anda telah berhasil mengendalikan Sang Hong untuk 444 poin kemarahan. Anda telah berhasil mengendalikan Sang Kian untuk 444 poin kemarahan. Ini adalah momen yang sangat penting. Seberapa bodohnya Anda untuk secara tidak sengaja menjatuhkan cangkir anggur pada saat ini? Bukankah pada dasarnya Anda memberitahu semua orang bahwa Anda tidak menyetujui pernikahan itu? Ekspresi para tamu mulai berubah, satu demi satu. Mereka akan disuguhi drama lain yang menggiurkan. Sang Hong terbatuk, Tuan Mudasu, harap lebih berhati-hati. Dengan itu, dia melambaikan tangannya ke arah yang lain. Tolong lanjutkan. Pembawa acara berteriak, hormati satu sama lain. Tabrakan lagi, dan cangkir kedua jatuh ke tanah. Semua mata tertuju pada cangkir yang pecah di dekat kaki si Edaoyun, yang wajahnya memerah. Dia buru-buru melambaikan tangannya. Itu bukan aku, itu bukan aku. Sang Hong jelas tahu bahwa itu bukan dia. Tatapannya tertuju pada Zuan. Tuan Mudasu, jangan pergi terlalu jauh. Anda telah berhasil mengendalikan Sang Hong untuk 666 poin kemarahan. Anda telah berhasil mengendalikan Sang Kian untuk 666 poin kemarahan. Zuan mengangkat bahu dengan polos dan berkata, Itu bukan salahku. Dia yang menjatuhkannya. Si Edaoyun sangat kesal. Orang ini terlalu tak tahu malu. Sang Hong menarik nafas dalam-dalam, dan kemudian dia berkata kepada semua orang. Itu hanya salah paham. Itu semua hanya salah paham. Tolong lanjutkan. Pembawa acara menelan ludah. Tenggorokannya hampir serak karena semua teriakan ini. Dia sangat berharap tidak ada lagi yang salah. Suami dan istri, saling menghormati. Zuan sedang memegang piring di tangannya, hendak melemparkannya ke tanah, ketika dia tiba-tiba membeku. Sesosok sudah berdiri di depannya, menggenggam erat pergelangan tangannya. Tuan Mudasu, Anda tidak akan mengatakan bahwa ini juga kecelakaan, kan? Zuan terkejut menyadari bahwa pergelangan tangannya telah dicengkeram. Dengan putaran pergelangan tangannya, dia berjuang bebas pada sudut yang tak terbayangkan. Dia dengan cepat mencadangkan beberapa Zhang dan menatap Sang Hong dengan waspada. Seorang ahli peringkat delapan bukanlah lelucon. Sang Hong tercengang. Dia tidak menyangka Zuan akan bisa berjuang bebas dari cengkeramannya. Teknik yang dia gunakan sepertinya adalah seni bulu entangling milik klan Pei. Apakah dia memiliki klan Pei di belakangnya? Yang bernama Su, apakah kamu mencoba memulai masalah? Penjaga? Tangkap tercela ini. Interupsi terus-menerus telah membuat Sang Kian benar-benar marah. Anda telah berhasil mengendalikan Sang Kian untuk 999 poin kemarahan. Sekarang, saudara-saudara tentara patroli sungainya sudah tiba. Bersama dengan delapan peringkat budidaya ayahnya, tidak perlu takut tentara jubah merah klancu lagi. Prajuritnya sudah diberi instruksi sebelumnya. Mereka bergegas keluar satu demi satu, pada saat yang sama tentara jubah merah menyerbu untuk mengepung dan melindungi Zuan. Pertempuran hampir pecah setiap saat. Para tamu di sekitarnya dengan cepat melarikan diri ke samping. Meskipun drama seperti itu selalu layak untuk ditonton, itu tidak layak untuk disibukkan, terutama jika mereka terlalu dekat. Kesabaran Sang Hong juga menipis. Zuan, aku selalu memperlakukanmu dengan segala hormat, namun kamu telah mengganggu pernikahan putraku lagi dan lagi. Nyatakan niatmu. Anda telah berhasil mengendalikan Sang Hong untuk 567 poin kemarahan. Maksud kamu apa? Klan anda jelas harus disalahkan karena menyediakan cangkir dan piring yang begitu mudah terjatuh. Mengapa anda menyalahkan saya untuk itu? Zuan berteriak seolah-olah sangat dirugikan. Karena orang tua ini ingin mempermainkan masalah klancu, maka dia seharusnya tidak masalah dengan saya mempelajari satu atau dua trik. Ayah, jangan buang waktumu berbicara dengannya. Singkirkan saja dia. Sang kian mengambil pisau dari tangan pelayannya. Zeng dan mengangkat cadarnya sedikit, menatap Zuan dengan wajah penuh kekhawatiran. Dia tidak tahu bagaimana dia akan keluar dari situasi ini. Dia biasanya bukan orang yang sembrono. Apa yang sedang terjadi? Mungkinkah karena aku? Ekspresinya terombang ambing antara senang dan khawatir. Sang Hong mendengus dan berkata, jika saya tidak memberi anda pelajaran hari ini, anda mungkin akan mendapat kesan bahwa klan sang saya mudah diganggu. Dengan lambayan tangannya, pemanah muncul di atap di sekitar mereka. Mereka semua telah menarik busur, ditujukan ke Zuan dan tentara jubah merah. Setelah dipermalukan oleh tentara jubah merah sebelumnya, bagaimana mungkin dia tidak mengambil tindakan pencegahan? Ketika sang kian menghubungi pasukan patroli sungai, dia juga diam-diam mengumpulkan beberapa orang untuk menunggu di dekatnya. Melihat situasi Zuan, Zeng dan tidak bisa lagi menahan diri. Ayah mertua, hari ini adalah hari penting dan er. Akan sangat tidak menguntungkan jika darah tumpah hari ini. Petik 2. Sia Daoyun terkejut. Kata-kata Zeng dan tampak masuk akal dan adil di permukaan, tetapi dia merasa seolah-olah Zeng dan benar-benar berbicara untuk Zuan. Sang Hong mengerutkan kening. Kata-kata calon menantu perempuannya jelas membuatnya terdiam. Tepat saat dia ragu-ragu, gerbang utama terbuka, dan sebuah suara melengking memanggil, dekrit kekaisaran telah tiba. Bab 417, Perubahan Laut. Semua mata beralih ke gerbang utama saat pengumuman bahwa dekrit kekaisaran telah tiba. Gelombang diskusi hirup pikup diikuti. Mengapa dekrit kekaisaran tiba saat ini? Apakah kamu bodoh? Lord Sang adalah ajudan tepercaya kaisar dan permaisuri, jadi wajar saja jika mereka mengucapkan selamat. Siapa tahu, Nona Zeng bahkan mungkin cukup beruntung untuk menerima gelar. Terus, meskipun klan Zeng selalu menjadi klan yang hebat di Brightmoon City, mereka masih klan pedagang tanpa banyak status. Ini mengubah segalanya. Apa gunanya cemburu? Mengapa Anda tidak menghasilkan kecantikan yang hebat seperti Nona Zeng juga, jika Anda memiliki keterampilan? Mungkin Anda akan memiliki kesempatan untuk mengubah kelas sosial Anda juga. Sang Kian sangat senang ketika mendengar diskusi ini. Ayah, Kaisar benar-benar mengirim ucapan selamat. Ini kejutan yang luar biasa. Sang Hong tidak menjawab. Sebaliknya, ekspresinya menjadi serius. Dari apa yang dia ketahui tentang Kaisar, pernikahan putranya tidak menarik perhatian yang mulia. Sangat sulit untuk mengatakan apakah dekret kekaisaran itu baik atau buruk, mengingat itu datang pada saat seperti itu. Segera, sekelompok tentara masuk dalam satu file. Prajurit ini sangat bangga. Jelas bahwa ditempatkan di ibu kota telah memberi mereka rasa superioritas alami terhadap mereka yang ada di Brightmoon City. Para prajurit ini terbelah menjadi dua barisan dengan tertib. Kemudian, seorang pria tua yang mengenakan jubah resmi perlahan-lahan masuk, memegang gulungan kuning cerah. Pria ini memiliki kepala penuh rambut putih, namun dia tidak memberikan perasaan usia yang hebat. Sebaliknya, dia tampak bersinar dengan kehidupan. Tatapan tajamnya menyapu sekeliling. Zhu An terkejut. Kehadiran yang diberikan orang ini bahkan lebih besar dari Liu Yao. Di sebelahnya, Xie Daoyun berteriak kaget. Seorang raja telah datang secara pribadi. Katanya dengan suara pelan. Dia mengenali identitasnya dari jubah resminya. Raja, mata Zhu An menyipit. Lagi pula, di dunia ini, seorang raja tidak ditentukan murni oleh garis keturunan. Itu hanya salah satu prasyarat. Yang kedua adalah bahwa individu tersebut harus mencapai peringkat master. Ini sebenarnya adalah seorang kultifator peringkat master. Dia bertanya-tanya siapa yang terkuat. Pria ini, Old Mi, atau Wei Dan. Sebenarnya, ketiganya jauh lebih kuat darinya. Salah satu dari mereka dapat dengan mudah membunuhnya, jadi tidak masalah siapa yang lebih kuat. Raja Liang, Sang Hong segera bergegas untuk menyambutnya. Sebagai sesama pejabat di ibu kota, dia jelas mengenali individu ini. Raja Liang Zhao Yi adalah paman dari kaisar saat ini. Dia adalah anggota tertua dari klan kekaisaran, serta orang yang memiliki kebajikan dan prestise. Sang Hong merasakan kegelisahannya tumbuh. Dia memiliki kesadaran diri yang baik, dan tahu bahwa bahkan pernikahannya sendiri tidak akan layak mendapat kunjungan pribadi dari Raja Liang, apalagi pernikahan putranya. Raja Liang mengangguk ke arahnya, dan kemudian berkata dengan suara nyaring, gubernur komando lincuan Sang Hong dan komandan pasukan patroli sungai kota Brightmoon Sang Kian, maju ke depan untuk menerima dekrit kekaisaran. Hidup kaisar, Sang Hong dan Sang Kian sama-sama terkejut. Mereka dengan cepat berlutut untuk menerima dekrit kekaisaran. Raja Liang membuka dekrit kekaisaran dengan ekspresi dingin dan mulai membaca isinya. Perintah kaisar yang benar menyatakan. Ayah dan anak dari klan Sang telah diberikan bantuan kaisar ini, namun mereka memalsukan bukti untuk memfitnah pejabat lokal dan menteri pengadilan, menyebabkan kekacauan besar di dalam pengadilan. Posisi resmi mereka akan dilucuti mulai sekarang, dan mereka harus segera dikawal kembali ke ibu kota. Zuan tidak mengerti beberapa kata aneh yang digunakan dalam dekrit kekaisaran, tetapi dia mengerti kalimat yang paling penting. Senyum muncul di wajahnya. Istrinya benar-benar bisa diandalkan. Dekrit kekaisaran baru telah dikirim begitu cepat. Dia khawatir itu akan memakan waktu beberapa hari lagi. Pada saat itu, Zheng dan dan Sang Kian sudah menikah, dan sudah terlambat. Keributan pecah begitu semua orang yang berkumpul di sekitar memahami isi dekrit kekaisaran. Apa yang sedang terjadi? Bukankah Sang Hong adalah ajudan terpercaya kaisar? Prospeknya tampak tak terbatas beberapa detik yang lalu. Mengapa mereka tiba-tiba dicopot dari jabatannya dan diperlakukan seperti penjahat? Yang paling terkejut dengan berita itu tidak diragukan lagi adalah Sang Kian. Dia telah menunggu berkah kaisar dengan senyum lebar di wajahnya, membayangkan bagaimana dia akan membual kepada semua orang di lingkarannya. Siapa yang mengira dia akan terjebak dalam mimpi buruk seperti ini? Jurang besar antara harapannya dan kenyataan pahit membuatnya benar-benar terpana. Tidak, itu tidak mungkin. Itu pasti palsu. Itu palsu. Dia tidak bisa mengendalikan emosinya lebih jauh, dan mulai berteriak. Raja Liang mengerutkan kening. Dia berkata dengan dingin, Oh, apakah Anda mengklaim bahwa dekrit kekaisaran yang saya baca secara pribadi ini palsu? Tidak, bukan itu yang saya katakan. Tapi, pikiran Sang Kian sudah kacau balau. Kami telah bekerja sangat keras untuk kaisar selama ini. Mengapa kita malah dihukum? Pasti ada semacam kesalahpahaman. Ya, pasti ada kesalahpahaman. Suara Raja Liang menjadi dingin. Apakah Anda mempertanyakan penilaian yang mulia? Sang Kian ingin mengatakan lebih banyak, tetapi ayahnya menghentikannya. Sang Hong bertanya, Saya memiliki firasat buruk sejak awal, tetapi saya tidak pernah berharap bahwa itu akan benar-benar berakhir seperti ini. Namun, saya masih cukup bingung. Bagaimana saya kalah? Apa yang salah? Raja Liang tertawa. Lord Sang akan mengerti begitu Anda kembali ke ibu kota. Sang Hong merasa hatinya dipenuhi dengan kebencian. Sebagai sesama subjek pengadilan, dia akan berharap setidaknya sebanyak itu dari yang lain. Mengapa Raja Liang menendang mereka saat mereka jatuh? Dia tiba-tiba teringat sebuah kasus di ibu kota yang pernah dia tangani, yang melibatkan seorang pelayan di bawah Raja Liang. Dia telah menilai kasus itu dengan tidak memihak, dan tidak menunjukkan preferensi terhadap Raja Liang. Itu mungkin saat dia tersinggung. Apakah dia menggunakan ini sebagai kesempatan untuk membalas dendam? Kaisar tahu tentang dendam ini, namun dia sengaja mengirimnya. Mungkinkah saya, Sang Hong, telah dibuang sepenuhnya? Raja Liang mencibir ketika dia melihat ekspresinya yang berkedip-kedip. Dengan lambayan tangannya, dia memerintahkan, tangkap semua orang yang terlibat. Kelompok prajuritnya yang kejam menyerang anggota klan Sang segera setelah dia selesai berbicara. Aktivitas yang tiba-tiba-tiba-tiba akhirnya membuat Sang Hong tersadar dari linglung. Dengan tawa pahit, dia berkata, hari ini adalah hari pernikahan putraku. Bisakah Anda setidaknya mengizinkan mereka untuk menyelesaikan bagian terakhir dari upacara pernikahan mereka? Tuan Muda Sang akan menikah. Raja Liang memandang Zheng Dan, yang berdiri di dekatnya. Dia mengenakan pakaian pernikahan yang indah, yang langsung menamainya pengantin wanita. Dia memiliki sosok yang sangat baik, Sang Hong tahu bagaimana memilih menantu perempuannya. Karena kamu sudah menikah, maka kamu adalah anggota klan Sang. Anda juga akan dibawa pergi, sesuai dengan kehendak Kaisar. Petik 2. Sang Hong merasa seolah-olah seember air dingin telah dibuang ke kepalanya. Jika mereka akan menangkap pengantin baru, bukankah itu berarti Kaisar ingin mengeksekusi seluruh klan, hingga generasi ketiga. Dia tahu bahwa Kaisar selalu menjadi orang yang keras dan tanpa ampun. Dia bahkan menganggap dirinya sebagai salah satu pedang Kaisar beberapa tahun terakhir ini, yang berspesialisasi dalam menyingkirkan individu yang merepotkan. Meskipun dia sendirian sekarang, dia percaya bahwa dia selalu setia dan mengabdi kepada Kaisar selama ini. Dia bahkan telah menyingkirkan banyak masalah pelik bagi Kaisar. Dia yakin bahwa dia akan memiliki setidaknya beberapa dekade masa pensiun untuk dinikmati. Adapun keterampilannya akan sia-sia, itu akan menjadi sesuatu yang akan dia pikirkan nanti. Dia tidak pernah berpikir bahwa hari ini akan tiba begitu cepat. Sementara Sang Hong merasa seperti telah dilemparkan ke dalam pemandian es, para anggota klan Zheng bahkan lebih khawatir. Mereka berpikir bahwa mereka menemukan pelindung yang hebat untuk dipatuhi, dan bahwa mereka akhirnya akan naik ke eselon atas masyarakat. Namun, mereka sekarang dihadapkan dengan bencana yang akan mengarah pada pemberantasan seluruh klan mereka. Zheng Yutang bergegas keluar dan berkata, Hidup Raja Liang. Kami dia niaya. Kami tidak pernah berpartisipasi dalam konspirasi klan Sang. Kami bahkan tidak tahu apa yang sedang terjadi. Bahkan pernikahan ini telah dipaksakan pada kami oleh klan Sang, menggunakan otoritas mereka. Kami juga korban. Sang Hong begitu linglung sehingga dia tidak mendengar semua ini, tetapi Sang Kian meledak dengan amarah. Kau tak tahu malu. Siapa yang meminta kami untuk menerima pernikahan ini? Beraninya kamu mengucapkan kata-kata seperti itu sekarang. Zheng Yutang segera berkata, Semuanya, lihat. Saya seharusnya menjadi penatuhannya, namun dia berbicara kepada saya tanpa sedikitpun rasa hormat. Anda dapat dengan mudah membayangkan betapa tidak adilnya klan kami diperlakukan. Apa yang bisa dilakukan klan Zheng kita jika klan Sang menggunakan otoritas mereka untuk memaksakan pernikahan ini pada kita? Tolong nilai situasi ini dengan adil, Raja Liang. Semua tamu lain memiliki ekspresi aneh di wajah mereka. Klan Zheng tidak berhenti membual tentang pernikahan mereka yang akan datang dengan klan Sang baru-baru ini. Setiap anggota klan, dari ketua klan hingga pelayan mereka, dipenuhi dengan kegembiraan. Tentu saja, itu adalah ejekan demi ejekan. Mereka jelas mengerti bahwa, dengan runtuhnya klan Sang yang tiba-tiba, tidak ada yang mau berurusan dengan mereka. Cukup, Raja Liang berkata dengan gusar. Dia jelas tidak terlalu peduli dengan detailnya. Bagaimanapun, kamu dianggap sebagai bagian dari klan Sang jika kamu telah menyelesaikan upacara pernikahan. Anda akan diantar kembali ke ibu kota. Adapun hukuman Anda, Komandan Keadilan dan Sensor Kekaisaran akan menjadi orang yang memutuskan itu. Petik 2. Semua orang di klan Zheng menjadi pucat. Itu satu hal jika hanya Zheng dan saja. Namun, mereka takut bahwa klan Sang telah sangat menyinggung Kaisar. Konsekuensi dari itu akan melampaui Zheng dan, dan dapat menyebabkan eksekusi seluruh klan. Namun, melawan Raja Yang Mulia yang merupakan ahli peringkat master, klan Zheng yang sedikit tidak punya hak untuk melawan. Beberapa tentara berjalan ke arah Zheng dan dengan rantai, hendak menahannya. Bab 418, Saat Popcorn Memakanmu Tubuh Zheng dan bergetar, pikirannya sudah kosong sejak lama. Dia telah memilih untuk mengorbankan kebahagiaannya sendiri dan menyetujui pernikahan, semua karena klan Zheng. Tapi sekarang, pernikahan ini tidak hanya gagal menguntungkan klan Zheng dengan cara apapun, tetapi malah menempatkan klan Zheng dalam bahaya besar. Kata-kata ayahnya telah membuatnya semakin malu. Meskipun dia tahu bahwa dia melakukan ini demi klan Zheng, reputasi mereka akan hancur berantakan bahkan jika mereka berhasil melewati cobaan ini dengan selamat. Dia mengerutkan kening ketika dia melihat para penjaga datang untuk menangkapnya. Dia dulunya adalah salah satu raksasa dunia bawah komando lincuan, jadi dia secara tidak sadar ingin melawan. Namun, dia dengan cepat menyadari bahwa bahkan jika dia berhasil melarikan diri, anggota klan Zheng di sini tidak akan melakukannya. Selanjutnya, Raja Liang sendiri adalah seorang kultifator peringkat master yang sangat kuat. Tidak mungkin dia akan membiarkannya pergi. Saat itu, sesosok melangkah di depannya untuk menghalangi jalan para prajurit yang mendekat. Tunggu sebentar. Meskipun dia hanya melihat punggungnya, dia masih mengenali orang ini. Bagaimanapun, dia sangat akrab dengan tubuh suaminya sendiri. Kamu siapa? Raja Liang menatapnya, ekspresi menghina berkedip di matanya. Hanya seorang kultifator peringkat kelima yang lemah. Jurang pemisah antara kita seluas jarak antara awan dan tanah. Siapa saya tidak penting? Alasan saya adalah, jawab Zuan. Dalam hatinya, Siedaoyun mencibir. Dan Anda masih bersikeras bahwa tidak ada yang terjadi di antara Anda berdua. Itu mungkin hanya tebakan acak sebelumnya, tapi dia sebenarnya curiga sekarang. Bagaimanapun, klan Zheng dan klan Cu adalah musuh, dan Zuan dan klan Sang juga saling membenci. Tidak ada alasan baginya untuk membela Zheng dan sekarang. Apakah ini benar-benar semua karena hubungan guru-murid yang mereka bagi di akademi? Siapa yang akan percaya itu? Meskipun demikian, Siedaoyun masih menghormatinya karena dapat berbicara terus terang, bahkan dalam menghadapi tekanan kultifator peringkat master. Jika dia berada di tempatnya, dia tidak akan bisa mengucapkan sepatah katapun. Bagaimana mungkin dia tahu bahwa Zuan telah bertemu dengan banyak jagoan peringkat master? Raja Liang mencibir. Alasan, apa alasan yang kamu bicarakan ini? Bahkan dua ayah dan anak dari klan Sang menatapnya. Mereka tidak tahu mengapa dia akan berbicara untuk mereka pada saat seperti itu. Zuan berkata, Tuan yang terhormat, Anda mengatakan sebelumnya bahwa Nona Muda itu adalah bagian dari klan Sang. Maafkan saya, tapi saya mohon berbeda. Ada beberapa ratus tamu di sini, dan semua orang menyaksikan bahwa Nona Zheng dan Sang Kian hanya memberi hormat kepada langit dan bumi, dan kepada orang tua mereka. Keduanya masih belum memberikan penghormatan satu sama lain. Sebenarnya, mereka belum menikah. Itulah sebabnya Nona Zheng tidak dapat dianggap sebagai bagian dari klan Sang. Klan Zheng jelas memiliki pemikiran untuk meninggalkan pernikahan ini juga. Tuan klan Zheng, apakah saya salah? Zheng Yutang langsung menganggup dan berkata, Kamu benar sekali. Putriku tidak menikah dengannya lagi. Dia tidak akan. Kamu, Sang Kian meledak menjadi marah. Klan Sang telah mengalami tragedi mutlak, namun klan Zheng terus menendang mereka saat mereka jatuh. Dia tidak bisa membantu tetapi mendidih dengan kebencian terhadap klan Zheng. Zuan juga terjebak dalam kemarahannya. Anda telah berhasil mengendalikan Sang Kian untuk 999 poin kemarahan. Raja Liang berkata dengan dingin, apakah dia adalah bagian dari klan Sang atau tidak, bukanlah sesuatu yang harus kamu putuskan. Seluruh pernikahan ini sudah diatur, dan hanya langkah terakhir yang hilang. Bukankah itu sama dengan menjadi bagian dari klan Sang? Jika kami mendukung perilaku seperti yang Anda sarankan, tidakkah orang lain akan mengikutinya? Pernikahan akan menjadi lelucon yang lengkap. Bukankah dinasti Zhou Ku akan jatuh ke dalam kekacauan? Zuan mengerutkan kening. Orang ini jelas tidak berniat membiarkan Zheng dan pergi. Mengingat status klan Zheng, tidak mungkin mereka mampu menyinggung raja. Ini membuat situasi lebih mudah dipahami. Raja Liang menaruh dendam terhadap klan Sang. Dia berencana untuk menghancurkan seluruh klan Sang. Dia tidak bisa membantu tetapi melirik Sang Hong dan putranya. Dia berpikir bahwa hanya klan Chu yang membenci mereka, tetapi ternyata ada begitu banyak orang lain yang membenci mereka juga. Apa yang Anda semua lakukan untuk membuat diri Anda berada dalam situasi seperti itu? Situasi baru saja menjadi jauh lebih sulit untuk dihadapi. Bagaimana dia akan menyelamatkan Zheng dan sekarang? Haruskah saya memberitahu semua orang bahwa dia adalah wanita saya? Tapi itu terlalu berisiko. Aku mungkin bisa mengumpulkan beberapa poin lagi dari si idiot Sang Kian, tapi aku tetap tidak akan bisa menyelamatkan Zheng dan Reputasi kita berdua mungkin akan rusak juga. Suara mendesak Zheng dan terdengar di telinganya melalui transmisi Ki. Ah Su, kamu tidak bisa membiarkan mereka tahu tentang hubungan kita. Tidak mungkin aku bisa terus hidup jika kamu melakukan itu. Bahkan jika saya ditangkap sekarang, saya mungkin masih baik-baik saja. Mati masih lebih baik daripada mempermalukan klan saya. Silahkan. Zuan tercengang. Wanita, apakah Anda menanam parasit berdarah dalam pikiran saya atau sesuatu? Bagaimana Anda bisa tahu apa yang saya pikirkan? Sang Kian tidak tahan lagi. Zuan, kenapa kamu terus menggoda istriku? Hubungan macam apa yang kalian berdua miliki? Petik 2. Zuan menatapnya. Saya bisa memberitahu Anda, tetapi saya tidak tahu apakah Anda ingin mendengarnya. Ini jauh melampaui flirting, men. Namun, dia tetap memilih untuk menghormati keputusan Zheng dan omong kosong macam apa yang memenuhi kepalamu itu. Nona Zheng adalah murid saya, jadi saya tidak ingin melihatnya terlibat. Apakah saya tidak diizinkan untuk berbicara beberapa kata saja? Apakah kau tidak malu menjadi tunangannya? Hampir seolah-olah Anda takut mereka tidak akan menangkapnya. Kau menjijikan. Para tamu di sekitarnya mulai berbisik di antara mereka sendiri. Mereka memandang Sang Kian dengan ekspresi aneh. Zuan berbicara untuk klan Zheng meskipun mereka biasanya memendam permusuhan satu sama lain, tetapi Anda tampaknya ingin menyeret klan Zheng bersama Anda. Karakter mereka sangat berbeda. Dihadapkan dengan lautan tatapan mencemoh, Sang Kian merasa seolah-olah paru-parunya akan meledak. Apa masalahnya dengan keinginan untuk bersama istri saya? Kenapa kalian memperlakukan Zuan itu sebagai semacam pahlawan hanya karena dia mengatakan beberapa patah kata? Anda telah berhasil mengendalikan Sang Kian untuk 1024 poin kemarahan. Suara Raja Liang tiba-tiba memotong. Zuan, Anda adalah tuan muda klancu. Petik 2 Zuan dengan cepat memberinya salam hormat ketika dia merasakan tatapan Raja Liang beralih padanya. Ya, benar. Saya memberi hormat kepada Raja Liang. Karena Raja Liang ini sangat ingin menyingkirkan klan Sang, Zuan menduga bahwa dia bisa menjadi salah satu pejabat penting yang tercatat dalam buku rekening klancu. Cucu yang telah pergi ke ibu kota untuk mengancam para pejabat itu, jadi Raja Liang mungkin ada di sini karena tindakannya. Itulah mengapa menjadi sedikit lebih sopan bukanlah hal yang buruk. Bagus. Raja Liang tersenyum sambil mengelus jenggotnya. Aku mencarimu kemana-mana, namun kamu akhirnya muncul tepat di depanku. Tangkap dia juga. Ekspresi Zuan langsung membeku. Apa-apaan. Semua orang tercengang. Mereka berdua telah mengobrol dengan menyenangkan beberapa saat yang lalu. Bagaimana mereka tiba-tiba menjadi bermusuhan satu sama lain. Zheng Dan tidak bisa menahan diri lebih jauh, dan merobek kerudung yang menutupi wajahnya. Apakah ada kesalahpahaman? Dia hanya berbicara beberapa kata demi saya. Kenapa dia dihukum juga? Katanya dengan panik. Siedaoyun baru saja akan berbicara, tetapi dia segera menutup mulutnya ketika dia mendengar ini. Zheng Dan sudah mengatakan semua yang ingin dia katakan. Dua orang ini benar-benar menarik. Mereka berdua dekat, tetapi dia tidak pernah mengetahui apapun. Pengantinnya pasti cantik. Nona Zheng layak mendapatkan reputasinya sebagai salah satu wanita cantik di Brightmoon City. Dia bahkan lebih memukau dengan gaun pengantinnya. Sayang sekali dia menjadi istri pejabat korup. Saya ingin tahu apakah dia akan dikirim ke rumah pelacuran pemerintah di masa depan. Petik 2 Teruslah bermimpi. Bahkan jika seorang wanita seperti dia berakhir di rumah pelacuran pemerintah, hanya mereka yang berada di paling atas yang bisa bermain dengannya. Orang-orang seperti saya dan Anda bisa melupakannya. Meskipun mereka semua berbisik pelan, kata-kata mereka tidak bisa lepas dari telinga para pembudidaya terlatih. Mata sangkian mulai berkedut dengan cepat. Ini biasanya memperlakukannya dengan sangat hormat, tetapi sekarang, mereka bahkan berani berfantasi tentang istrinya. Namun, ada hal lain yang semakin memicu kemarahannya. Zheng Dan tidak mengatakan apa-apa ketika klansang dihancurkan begitu saja. Namun, dia memilih untuk berbicara ketika sesuatu terjadi pada Xu An. Dan dia bahkan melepas kerudungnya. Menurut adat, kerudung pengantin hanya bisa dibuka di kamar pengantin. Itu sangat tidak menguntungkan sebaliknya. Dia menatap Xu An, dan kemudian kembali ke Zheng Dan. Kecurigaan dalam dirinya hanya tumbuh. Sayangnya, tidak ada cara untuk mengkonfirmasi keraguannya sekarang. Dia tiba-tiba teringat topi hijau yang diberikan Xu An padanya. Dia sangat marah sehingga dia melepaskannya dan melemparkannya ke tanah, menginjaknya di bawah kakinya. Anda telah berhasil mengendalikan sangkian untuk 357 poin kemarahan. Semua orang memperhatikan perilakunya yang aneh, dan mereka mulai saling bertanya dengan rasa ingin tahu. Kenapa dia begitu marah? Apakah topi hijau memiliki semacam makna tersirat? Xu An tidak bisa diganggu dengan semua itu sekarang. Dia menatap Raja Liang dan menunggu jawabannya. Raja Liang tertawa. Dia jelas tidak sedang dihukum karena membelamu. Kejahatannya jauh lebih parah. Dia telah mencuri apa yang menjadi milik Kaisar. Bab 419, Utusan Bordir. Xu An awalnya bingung dengan apa yang dia dengar. Reaksi pertamanya adalah orang tua ini mencoba memulai sesuatu dari ketiadaan. Aku bahkan belum pernah ke ibu kota sebelumnya, apalagi mencuri sesuatu milik Kaisar. Namun, matanya tiba-tiba melebar saat dia mengingat percakapan antara Wei dan Dan Mitua. Oudmi rupanya memimpin sekelompok pria untuk mencari Phoenix Nirvana Sutra, tetapi dia menjadi serakah dan membunuh yang lain. Pada akhirnya, dia membuatnya seolah-olah seluruh kelompok mereka telah dimusnahkan, dan kemudian dia bersembunyi. Sayangnya, tidak ada rahasia mutlak di dunia ini. Istana masih mengetahuinya, dan mengirim Wei Dan untuk menyelidikinya. Namun, Wei Dan sudah mati, dan dia tidak pernah mengetahui bahwa Xu An memiliki Sutra Phoenix Nirvana sebelum kematiannya. Apakah dia entah bagaimana berhasil menghubungi Istana Kekaisaran sebelum dia meninggal? Atau karena hal lain? Dia juga tidak bisa memastikan. Tenggelam dalam pikirannya, dia hanya bereaksi ketika para prajurit mendekatinya. Sang Hong sudah memiliki terlalu banyak hal untuk dikhawatirkan, dan tidak menolak. Namun, Xu An adalah seorang transmigran, dan konsep kekuasaan Kekaisaran belum terukir di benaknya. Tidak mungkin dia membiarkan ini terjadi begitu saja. Ketika para prajurit muncul di depannya dengan belenggu, dia menghilang dalam sekejap. Mata Raja Liang menyipit. Kamu cukup berani. Anda berani melawan dekrit Kekaisaran. Kelancu benar-benar ceroboh saat ini. Petik 2 Xu An takut Kelancu akan terlibat dalam tindakannya, jadi dia berkata dengan suara cemberut, Aku adalah diriku sendiri, dan Kelancu adalah Kelancu. Jangan membuang air limbahmu ke Kelancu juga. Petik 2 Raja Liang mencibir. Sepertinya kamu punya tulang punggung. Sayangnya, semua orang yang menentang dekrit Kekaisaran adalah pengkhianat. Xie Daoyun dengan cepat bergegas ke depan tepat saat dia akan mengeluarkan perintah lain. Raja yang terhormat, apakah ada semacam kesalahpahaman di sini? Dari yang saya tahu, Xu An tidak pernah meninggalkan Brightmoon City sepanjang hidupnya, apalagi pergi ke ibu kota. Bagaimana dia bisa ada hubungannya dengan yang mulia, apalagi mencuri salah satu miliknya? Petik 2 Semua orang yang hadir berbagi kebingungan yang sama. Xu An hanyalah menantu yang direkrut, dan baru mulai menunjukkan beberapa janji baru-baru ini. Dia hanya anak jalanan. Bagaimana mungkin dia bisa mencuri sesuatu dari Kaisar? Bahkan Sang Hong pun bingung. Dia memiliki pemahaman yang jelas tentang betapa mengerikannya kultifasi Kaisar. Lupakan Xu An, bahkan dia tidak bisa mencuri satu pun dari Kaisar. Dia benar-benar tidak tahu mengapa orang acak seperti Xu An akan dituduh melakukan tindakan seperti itu. Penampilan Xie Daoyun sangat luar biasa. Kata-katanya juga alami dan tidak terkendali, dan sikapnya luar biasa, yang membantu menarik perhatian Raja Liang. Kamu adalah. Yang rendah hati ini adalah Xie Daoyun. Ayahku adalah tuan kota Brightmoon Xiei. Xie Daoyun menyambutnya dengan anggun dan bermartabat. Orang-orang di sekitarnya terkagum-kagum. Dia benar-benar memiliki seorang putri dari klan terkemuka. Jadi, kamu adalah nona Xiei. Ekspresi Raja Liang sedikit meredah. Dia jelas akrab dengan masalah memilih istri putra mahkota juga. Apa yang salah? Apakah tuan kota Xiei juga ingin terlibat dengan penjahat ini? Xie Daoyun buru-buru berkata, Tentu saja tidak. Saya hanya menanyakan ini untuk meredakan keraguan semua orang. Lagi pula, mengklaim bahwa Xu An telah mencuri sesuatu milik Kaisar benar-benar tidak masuk akal. Saya khawatir orang biasa tidak akan diyakinkan hanya dengan itu. Saya harap Raja Liang dapat memberi tahu kami apa yang telah dia curi. Xu An menghela nafas. Nona Xiei benar-benar terlalu baik. Mereka hanya bertemu beberapa kali, namun dia dengan rela berbicara untuknya di saat krisis ini. Zheng Dan juga menatap Xiei Daoyun dengan rasa ingin tahu. Meskipun teman dekatnya selalu memperlakukan semua orang dengan baik dan anggun, dia tahu bahwa Xiei Daoyun sebenarnya adalah gadis yang tajam dan cerdas. Dia benar-benar tidak mengerti mengapa dia mengambil risiko seperti itu untuk seorang pria. Namun, itu adalah pemikiran yang paling baik dieksplorasi di lain hari. Semakin banyak orang yang membantu Xu An saat ini, semakin baik. Raja Liang menggembungkan pipinya. Saya minta maaf. Masalah ini bersifat rahasia, dan saya tidak dapat membicarakannya. Saya harus meminta Nona Xiei untuk minggir, atau Anda akan diperlakukan sebagai penjahat juga. Petik 2 Rahasia Mata Sang Hong menyipit, tatapan termenung muncul di matanya. Xiei Daoyun menatap Xu An dengan tatapan meminta maaf. Ah Xu, aku sudah melakukan apa yang aku bisa. Saya tidak dapat menyebabkan masalah bagi klan Xiei. Petik 2 Xu An tersenyum. Apa maksudmu, Nona Xiei? Saya sudah sangat berterima kasih bahwa Anda berbicara untuk saya. Petik 2 Dia sudah tahu dari bergaul dengan Zeng dan bahwa putri-putri klan besar memiliki banyak hal untuk dikhawatirkan. Setiap tindakan yang mereka lakukan akan selalu melibatkan klan mereka. Itulah mengapa tidak ada cara bagi mereka untuk bertindak dengan sengaja sendiri. Xiei Daoyun tercengang oleh senyumnya. Dia selalu dikelilingi oleh pria sombong dan arogan, tetapi mereka semua mengungkapkan diri mereka yang sebenarnya saat mereka mengalami masalah. Sementara itu, Xu An telah menyinggung Kaisar sendiri, namun entah bagaimana dia masih sangat optimis. Dia sangat mengagumi keberanian seperti itu. Raja Liang melambaikan tangan. Tangkap dia. Dengan statusnya, tidak mungkin dia akan menangkap junior seperti itu sendiri. Setelah apa yang baru saja terjadi, para prajurit tidak berani gegabuh. Lebih dari selusin tentara mengelilinginya, mengaktifkan formasi dan teknik bersama. Ini sudah lebih dari cukup untuk menangkap seorang kultifator normal. Siapa yang berani menyakiti tuan muda kita? Sekelompok tentara berjubah merah menyerbu masuk dan mengepung Xu An, menghadapi pasukan Raja Liang. Tentara jubah merah. Raja Liang langsung mengenali siapa orang-orang ini. Dia mencibir dan berkata, Aku pernah mendengar tentang reputasi tentara jubah merah kelancu. Sekarang saya telah melihatnya sendiri, pasukan ini benar-benar sesuatu yang luar biasa. Kalian semua benar-benar berani menentang istana kerajaan secara terbuka. Seorang petugas berjubah merah berjalan ke arah Xu An dan bertanya dengan tenang, Tuan muda, apa yang terjadi? Ini adalah seorang raja, dan dia bahkan datang membawa dekrit ke Kaisaran. Tekanan yang dia berikan jauh melampaui Liu Yao. Selanjutnya, hanya detasemen kecil tentara jubah merah yang hadir. Hal-hal tidak akan berjalan baik jika mereka benar-benar bentrok satu sama lain. Aku juga tidak tahu. Xu An tersenyum tak berdaya. Jangan khawatirkan aku. Saya tidak ingin menyaret kelancu ke dalam kekacauan ini. Petugas itu berkata, Tuan muda tidak perlu khawatir. Kita semua adalah pria yang baik. Tak satu pun dari kita takut mati. Petik 2 Bagaimana percakapan mereka bisa lolos dari telinga Raja Liang? Dia mencibir dan berkata, Kalian semua benar-benar sesuatu. Saya tidak akan percaya jika orang lain mengatakan kepada saya bahwa kelancu bermaksud memberontak, tetapi tampaknya jelas bagi saya bahwa tentara jubah merah benar-benar berencana untuk menentang yang mulia. Xu An berkata dengan cepat, Kalian semua tidak boleh terlibat dalam masalah ini. Cepat, kembali ke perkebunan Chu untuk melindungi Tuan dan Nyonya. Itu perintah. Kedua wanita muda, Zheng Dan dan Xie Daoyun, tidak mau melibatkan klan mereka dalam masalah mereka sendiri. Sebagai seorang pria, bagaimana dia bisa melakukan hal seperti itu? Dia bahkan tidak menunggu jawaban. Dengan ketukan ringan dari jari kakinya, dia bergegas pergi. Meskipun dia tidak ingin melibatkan klan Chu, tidak mungkin dia akan membiarkan dirinya ditangkap dengan mudah. Dua rantai hitam pekat muncul di depan matanya begitu dia mulai bergerak. Mereka bergerak dengan kecepatan yang mengejutkan, namun tidak mengeluarkan suara. Seolah-olah malam turun ke dunia ini, dan kegelapan tampaknya mengandung aura iblis. Dia gemetar. Dia mengetukkan jari kakinya ke tanah lagi, dengan paksa mengubah jalannya dan menghindar ke samping. Sebelum dia bisa mengatur napas, dua rantai lagi melintas, menembak ke arah kakinya. Dia jatuh dengan canggung, menghindari rantai. Dia sudah merasa dikenakan pajak sampai batasnya. Enam rantai besi lainnya terbang ke arahnya dari segala arah, membidik anggota badan, pinggang, dan lehernya, dan menutup setiap kemungkinan arah untuk melarikan diri. Melihat bahwa tidak mungkin dia bisa menghindari mereka, Zuan mengeluarkan pedang tayenya dengan panik dan memotong rantainya. Asteris deklak-klak, asteris. Pedang dan rantai bertabrakan terus-menerus. Percikan terbang ke segala arah. Bahkan ujung pedang tayenya yang setajam silet pun tidak bisa memotong rantai ini. Hanya bunga api yang berkelap-kelip dalam kegelapan. Dia merasa tangannya mati rasa. Ki di dalam tubuhnya melonjak liar. Dia akhirnya melihat sekilas penyerangnya. Ini adalah sepuluh prajurit yang mengawal Raja Liang. Pakaian mereka jelas berbeda dari pakaian prajurit biasa, dan masing-masing dari mereka memiliki apa yang tampak seperti bordir unikon di kerah mereka. Dia telah belajar dari salah satu kelas Sang Liu Yu bahwa makhluk-makhluk ini adalah Sizi, makhluk yang dikabarkan dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat. Para prajurit ini memegang rantai hitam pekat di tangan mereka. Rantai ini masih bergerak, dan sepertinya mereka akan menyerang lagi kapan saja. Raja Liang terkejut. Kamu benar-benar berhasil melarikan diri dari penjara penangkap iblis utusan bersulam. Saya cukup terkejut. Utusan bordir, Sang Kian sangat terkejut. Ia melirik ke arah ayahnya. Sang Hong berkata dengan suara rendah, utusan bordir adalah pasukan khusus yang melayani di sisi yang mulia. Mereka semua sangat terampil, dan bertindak atas nama putra surgawi. Meskipun mereka bertindak sebagai jurusita yang bertanggung jawab untuk menangkap penjahat, mereka sebenarnya tidak melapor kepada komandan pengadilan. Saya pikir Kaisar menugaskan mereka kepada Raja Liang untuk berurusan dengan kita, tetapi sepertinya bukan itu masalahnya sama sekali. Petik 2. Bab 420, Kemana Ayah Pergi? Sang Hong menjawab putranya dengan linglung, perhatian penuhnya pada prajurit utusan bordir. Apa yang kamu curi dari Kaisar? Utusan bordir dikirim untuk berurusan dengan Suan. Mata Sang Kian melebar. Dia tidak pernah berharap seorang anak dari jalanan, yang dia pandang rendah, benar-benar menjadi gila ini. Suan sebenarnya telah memprovokasi Kaisar. Namun, ada sesuatu yang menonjol baginya. Namun, budidaya anggota utusan Kekaisaran ini tampaknya tidak terlalu tinggi. Mereka tidak sekuat yang kau bayangkan, Ayah. Sang Kian menggelengkan kepalanya. Jangan tertipu oleh penampilan luar. Sebagian besar anggota utusan Kekaisaran berada di peringkat kelima hingga ke enam, tetapi mereka unggul dalam teknik kooperatif. Penjara penangkap iblis Raja Liang yang baru saja disebutkan adalah teknik formasi yang dibuat secara pribadi oleh Kaisar. Itu unggul dalam menangkap pembudidaya yang levelnya jauh lebih tinggi dari diri mereka sendiri. Rantai penuai jiwa di tangan mereka dibuat secara khusus. Begitu mereka menyerang tubuh seorang kultifator, kidari mereka yang memiliki kultifasi lebih rendah akan langsung tersebar. Mereka yang tingkat kultifasinya lebih tinggi juga akan terpengaruh, dan sebagian besar kekuatan mereka yang sebenarnya akan langsung tercabik-cabik. Sang Kian tidak percaya, harus ada batas untuk kekuatan mereka, kan? Mereka hanya sekitar peringkat kelima. Saya menolak untuk percaya mereka bisa menahan Anda, ayah. Sang Hong mengungkapkan senyum pahit. Aku tidak akan bisa menghentikan mereka jika mereka benar-benar ingin menahanku. Sang Kian tercengang. Mereka sekuat itu. Zuan maju dengan pesat pasti karena apapun yang dia curi dari Kaisar. Ya, harus begitu. Sayang sekali, Anda masih harus membayar harga untuk tindakan Anda. Sang Hong menghela nafas dalam-dalam. Bagian yang paling menakutkan dari utusan bordir bukanlah penjara penangkap iblis mereka. Itu fakta bahwa mereka bertindak atas perintah Kaisar. Petik 2 Sang Kian baru saja akan menanyakan hal-hal macam apa yang mereka lakukan atas perintah Kaisar, tetapi perkembangan baru di medan perang menarik perhatiannya. Dua anggota utusan bordir tiba-tiba bergerak. Rantai mereka menjadi sangat lurus dan kaku. Mereka menikam ini ke arah dada Zuan seperti dua tombak. Sementara itu, rantai yang dipegang oleh dua utusan bersulam lainnya melakukan hal yang sebaliknya. Rantai mereka menjadi lembut seperti sutra, dan melilitnya. Zuan menangkis rantai besi yang masuk dengan pedangnya. Dia bergidik keras dari dampaknya. Kepadatan Kinya sudah setara dengan pembudidaya peringkat ke-6, sementara utusan Kekaisaran ini semuanya berada di peringkat ke-5. Tak satu pun dari mereka akan menjadi lawannya jika dia melawan mereka satu lawan satu. Mengapa pertempuran ini mengambil begitu banyak darinya? Dia tiba-tiba menyadari bahwa ada lapisan samar cahaya biru yang mengelilingi salah satu tubuh lawannya, yang terus mengalir ke arah teman-temannya. Cahaya biru juga mengelilingi tubuh teman-temannya, yang mengalir kembali ke arahnya. Zuan terkejut. Itu adalah formasi. Dia telah menyaksikan kekuatan tentara jubah merah dengan matanya sendiri sebelumnya. Bahkan seorang ahli peringkat ke-9 telah dikalahkan dengan mudah saat itu. Dia tidak mengharapkan hal-hal berubah begitu cepat. Sekarang gilirannya untuk mencicipi gengbang. Terlepas dari semua pikiran yang berkecamuk di benaknya, dia tidak berhenti bergerak. Sekarang dia menyadari bahwa bentrok dengan mereka secara langsung adalah ide yang buruk. Dia mengubah strateginya. Dia menjentikan salah satu rantai besi di depannya ke atas dengan pedang teye, dan menggunakannya untuk memblokir rantai yang diarahkan ke punggungnya. Zheng Dan telah menonton dengan gugup sepanjang waktu. Tinjunya mengencang di tepi lengan bajunya ketika dia mendengar penjelasan Sang Hong. Dia segera bersorak di dalam ketika dia melihat gerakan ini. Dia tidak pernah menyangka keterampilan pedang Zuan begitu indah. Tampaknya membawa ciri-ciri dari 13 bentuk permainan pedang dasar akademi, tetapi juga secerca pedang kepingan salju cucuyan. Jika dia berada di tempatnya, dia mungkin tidak akan bisa melakukan apa yang dia lakukan. Selain menjadi cabul gila, bakatnya untuk berkultivasi benar-benar menakutkan. Kegembiraannya berumur pendek, dan jantungnya segera mulai berdebar lagi. Rantai besi lain menuju ke arahnya. Zuan baru saja menggunakan pedangnya untuk menangkis rantai sebelumnya. Pedangnya tidak akan berhasil pada waktunya. Hati-hati, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. Sang Kian tiba-tiba berbalik untuk menatapnya. Pemandangan istrinya menatap gugup pada pria lain segera menyalakan api unggun kemarahan dalam dirinya. Zuan, dasar, aku tidak bisa hidup di bawah langit yang sama denganmu. Anda telah berhasil mengendalikan sangkian untuk 740 poin kemarahan. Pada saat ini, enam utusan bersulam lainnya, yang telah menunggu saat mereka, sekarang bergerak. Mereka tahu bahwa Zuan tidak akan bisa menghindari rantai besi terakhir itu juga. Saat dia dikurung, mereka akan mengirimkan enam rantai besi lainnya dan menahannya sepenuhnya. Dia tidak akan memiliki kesempatan untuk melarikan diri saat itu. Melihat dia hampir terjerat oleh rantai besi itu, Zuan tiba-tiba menjulurkan dua jarinya. Jari-jarinya ramping, dan berkilauan di bawah sinar matahari. Banyak wanita yang menonton tiba-tiba merasa rendah diri. Baik si Edaoyun dan Zeng dan menggigit bibir mereka saat melihat dua jari ramping ini menghadap rantai besi hitam yang kasar. Senyum jahat muncul di wajah sangkian. Orang ini akan membuat tangannya lumpuh. Rantai besi yang dipenuhi dengan kekuatan 10 utusan bersulam bukanlah sesuatu yang bisa dia tangani jika dia menggunakan kedua tangannya, namun dia ingin menghadapinya dengan dua jari yang menyedihkan. Mereka akan langsung hancur. Namun, senyumnya dengan cepat membeku. Kedua jari yang dia pikir akan langsung hancur benar-benar menjepit rantai yang sangat kuat itu. Hah, teknik ini. Raja Liang merasa seolah-olah dia pernah melihat teknik jari seperti itu di suatu tempat sebelumnya, tapi dia tidak bisa menentukan di mana. Sang Hong berteriak heran, penilaiannya memang benar. Anak ini benar-benar jenius, kalau saja dia membawanya di bawah sayapnya lebih awal. Dia tidak bisa membantu tetapi melirik putranya, yang sedang menonton pertempuran ini dengan gembira. Jika dia tahu ini akan terjadi, dia akan membawa putrinya bersamanya. Tentu saja, saat itu, dia tidak pernah bisa meramalkan bahwa Zuan ini akan jauh lebih berguna daripada klan Zeng. Jari cemerlang Zuan menjepit rantai itu, tetapi dia segera merasakan kekuatan meledak di dalam rantai itu. Dia menjentikkan pergelangan tangannya dengan cepat, mengirimkan gelombang kekuatan yang melonjak di sepanjang rantai ini ke ujung yang lain. Rantai ini terbang menuju enam utusan bersulam yang masuk, meronta-ronta seperti ular hirup pikuk, mengirim mereka terbang mundur. Tak satu pun dari mereka yang mengharapkan perkembangan mendadak ini. Mereka benar-benar lengah. Rantai yang mereka lempar menjadi kusut, dan terjadi ledakan keras. Tubuh enam utusan bersulam bergetar hebat, dan mereka mengerang kesakitan. Mereka semua menderita kerusakan parah. Kekuatan Zuan sendiri jelas tidak cukup untuk mengalahkan sepuluh utusan bersulam. Dia telah menggunakan kinya sendiri untuk mematikan ki musuh, yang telah ditahan di dalam rantai itu. Pada saat itu, enam dari mereka, terbungkus rantai besi mereka sendiri, telah menderita serangan yang sama dengan sepuluh serangan mereka sendiri. Tidak sulit bagi Zuan untuk menghindari empat serangan sebelumnya. Yang dia takutkan adalah enam utusan bersulam yang telah menunggu waktu mereka, menunggu kesempatan untuk menangkapnya. Tidak ada kekurangan pembudidaya kuat yang hadir. Ketika mereka menganalisis semua yang terjadi, mereka juga mengerti apa yang ada di benaknya. Mereka benar-benar terkesan dengan naluri pertempuran yang luar biasa dari orang ini. Apakah dia benar-benar sampah, seperti yang selalu diklaim semua orang? Zuan menggunakan kesempatan ini untuk menggunakan Grand Galley, berkedip beberapa ratus meter jauhnya. Karena dia melawan seorang kultifator peringkat master, dia segera menggunakan Grand Galley lagi. Dia tidak peduli untuk menghabiskan sisa kegunaannya. Satu-satunya pemikirannya adalah dia harus pergi sejauh mungkin. Teknik gerakan macam apa ini? Teriakan alarm terdengar di antara kerumunan. Zheng Dan menyadari keterampilan ini, tetapi si Edaoyun menggosok matanya dengan tidak percaya. Adapun yang lain, mereka bahkan lebih terkejut. Wajah sangkian berubah pucat pasti. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana orang itu bisa menjadi monster seperti itu? Dia berbalik dan bertanya, Ayah, apa dia? Ya, ayah, kemana kamu pergi? Kejutan melintas di mata Raja Liang ketika dia melihat kecepatan Suan. Namun, dia mencibir dan berkata, Kamu pikir kamu bisa melarikan diri dariku? Seorang pembudidaya peringkat master bisa terbang di udara. Tidak peduli seberapa cepat Anda berada di tanah, itu hanyalah trik yang tidak berguna ketika berhadapan dengan seorang kultifator peringkat master. Dia bergegas ke langit, tetapi tiba-tiba melihat orang lain di depannya. Wajahnya menjadi gelap, dan segera mengulurkan telapak tangan. Ekspresi Sang Hong menjadi serius juga, dan dia menghadapi serangan yang mendekat ini dengan dua telapak tangan. Sebuah ledakan besar meletus, melepaskan gelombang kejut yang sangat kuat yang menjatuhkan semua tamu dari kaki mereka. Lilin di atas meja surga dan bumi, serta lentera dan semua dekorasi di Sang Isted, dikirim terbang. Raja Liang mendarat kembali di tempat dia berdiri sebelumnya, tangannya di belakang punggungnya. Sementara itu, Sang Hong terhempas ke tanah seperti karung pasir, membuat lubang besar di lantai marmer Sang Isted yang dikuratori dengan hati-hati. Raja Liang menatapnya dengan dingin. Sang Hong, apakah kamu tahu apa yang kamu lakukan? Kamu berani membantu pelarian kriminal? Petik 2 Terima kasih telah menonton!